Selamat malam teman-teman semua. Luar biasa hari ini kita semua berkumpul bersama di sini dalam acara Marathon Sky World Community Indonesia. Luar biasa ini momen yang benar-benar kita tunggu di mana kita bersama-sama akan menyaksikan presentasi The Technology Skyway atau U-Sky Transportation yang akan diberikan oleh board director kita dan juga kita akan mendengar beberapa leader kita dari Indonesia akan memberikan pencerahan motivasi bagi kita semua baik yang sudah bergabung di Sky World Community maupun yang tertarik untuk bergabung akan mendengarkan penjelasan dan mendengarkan motivasi dan spirit dari para leader yang akan bersama-sama dengan kita malam hari ini. Kita ada 16 orang speaker dari Indonesia dengan terdiri dari berbagai kota akan memberikan pengalaman dan pencerahan untuk kita semua di malam hari ini atau di sore hari waktu Moscow. kita akan memulai acara kita ini dengan presentasi dari board director kita akan memulainya dengan presentasi dari Mrs. Irina Volkova dari Estonia dan dia akan berbicara dalam bahasa Rusia dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Natalia Rudik. Terima kasih Natalia telah bergabung bersama kami dan membantu kami untuk menerjemahkan apa yang akan disampaikan oleh Mrs. Irina sehingga kami semua orang Indonesia dapat mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh board director kita. Ok, saya akan memberikan kesempatan kepada board director Sky World Community Irina Volkova. Mrs. Irina, you have time, please take the floor. Thank you very much. Thank you. Thank you, Edwin. Thank you, Edwin. Thank you, Edwin. Thank you for the presentation. I would like to welcome our partners from today's team from all our team, from all our team, from all our team and say that I just really love this format of event, when we see your living face, your living emotions. And I would like to welcome all my colleagues, partners, members of the team, and of course all the leaders of Indonesia. Hello, everyone. Thank you to Mr. Epsing. I would like to welcome our partners from our team. I really like the event like that. Because I can see all of you emotions. I would like to welcome our partners, our partners, board director, and ourselves more. Thank you. We know that for us is very important your back-l rabbit, because we are still very important in whatia we move, which direction we move forward, and how to grow our service. And I can say that the whole region of Indonesia today is lidering that all our partners Dan saya ingin mengatakan bahwa wilayah Indonesia pada saat ini dan saya sangat berterima kasih kepada para mitra, para pemimpin dan para investor. Terima kasih. Особую благодарность. Мне бы хотелось, конечно, выразить Edwin Soron. Это человек-огонь, это человек очень позитивный и очень большой лидер, который действительно с первых дней начал очень активно сотрудничать. На сегодняшний день является руководителем региона по Вьетнаму и нашим контакт персоной. И действительно делает большую работу. Эдвин, спасибо. Спасибо большое, особенно, kepada Баба Эдвин. Karena Баба Эдвин memang orang yang sangat актив, positif, baik. И с первым годом, Баба Эдвин начался сотрудничать. И он был кемпин в мире. И он действительно очень рад. Спасибо большое, Баба Эдвин. Но, вы знаете, я всегда радуюсь таким живым встречам, потому что мне очень важно тоже послушать лидеров. И, возможно, кто-то из вас также подключится к нашему активному сотрудничеству и, возможно, станет спикером или наставником, или, возможно, куратором в каком-то из соседних регионов. И мне хотелось бы об этом немножко поговорить. Я очень рада с этим встречам. Это очень важно для меня, чтобы услышать пара пемпин. Может, есть люди, которые хотят общаться, хотят работать вместе, и может быть пара пемпин или куратором в районе регионов. Кто-то знает. Я могу сказать о себе, и все время это повторяю, что я в проекте участвую с 2014 года. И вот уже очень много лет на сегодняшний день я могу вам сказать, насколько действительно продвинулся наш проект. И на сегодняшний день мы находимся уже на стадии начала серьезного бизнеса. С первого дня практически я занимаюсь объединением людей со всего мира. и могу сказать вам по статистике официальной статистике от компании, что на сегодняшний день нет ни одной страны, ни одного города региона, где бы не было наших инвесторов. Практически каждый день в разных регионах уже официальные СМИ рассказывают о нас. И буквально сегодня мне наш региональный руководитель из Германии сказала, что этого не может быть. У нас наши официальные СМИ в Европе постоянно об этом говорят. Я вам могу сказать, что может быть. Потому что мы вместе с вами это уже сделали. И впереди на Экофесте нас буквально через пару месяцев нас ждут очень много супер новостей. И как я уже сказала, что на сегодняшний день у нас нет ни одного региона, где бы не было нашего инвестора или наших партнеров. Поэтому возможно сейчас работать онлайн. И у вас также есть много друзей в соседних регионах, в соседних странах, благодаря которым вы можете сотрудничать с этими людьми и также быть наставниками для этих людей. И у нас есть специальное бонусное вознаграждение таким людям, которые берут на себя ответственность, составляют четкий план работы и начинают осваивать новые регионы. Что я имею в виду, когда говорю осваивать новые регионы? Как я уже сказала, практически во всех регионах у нас есть партнеры-инвесторы. Но не в каждом регионе у нас есть руководители. И таким руководителем можете стать вы. Я знаю, что в вашей стране, в вашем регионе, очень много талантливых людей. И возможно кто-то из вас пройдет специальное обучение и станет официальным спикером от фонда СВЦ. И мы также благодарим и финансово вознаграждаем таких людей. Я знаю, что у нас есть много людей, которые будут в городе. dan mungkin ada orang yang akan menjelani latihan, dan mungkin jadi speaker dari Yaya-san ASVC, dan itu benar-benar, kesempatan yang luar biasa. Вы можете обращаться ко мне напрямую, вы можете обращаться через своего регионального руководителя Эдвина Соро с таким предложением, и пожалуйста, проявляйте свою активность, мы будем только рады. Вы можете обращаться ко мне в прямом случае, или вы можете обращаться к эдвине Соро, так что мы очень рады. И я могу вас заявить, что у нас работа не останавливается буквально не на мгновение, у нас проходит очень большая реорганизационная работа по автоматизации очень многих процессов в личном кабинете, и я надеюсь, что вы тоже это скоро узнаете в новостях. Я не случайно сказала, что я сотрудничаю с этим проектом уже с 2014 года, и сейчас готовится целая программа для наших партнеров, для облегчения сотрудничества партнеров с инвесторами, с коллегентами по двум основным направлениям. Это как полностью исключить все ошибки, которые делают партнеры, и это первое. И второе, как правильно сопровождать своих партнеров, как вести своих партнеров и как правильно помогать им. С учетом того, что я сказала, что именно эта программа, это обучение будет адаптировано именно к нашему продукту, учитывая весь этот большой путь, весь этот опыт. И более подробно, обычно у нас рассказывает об этом Алексей Сухвадуев, также член правления, потому что он очень плотно занимается с этим, и я думаю, он сегодня вам что-то расскажет. И так же мне хотелось ответить на многие вопросы, которые сейчас постоянно звучат в чате, но когда же будет Экофест, куда мы будем приезжать все, и как это будет выглядеть. Именно в этом году Экофест будет в Шарже проходить, правда, с ограниченным количеством людей, лидеров, то есть, к сожалению, есть определенные правила, условия, но все остальные, кто не сможет приехать с любой точки мира, может подключиться онлайн. и я точно знаю, что новости будут очень серьезные. Коллеги, мне очень хотелось просто поделиться сегодня с вами своим настроением, своим ощущением нашего совместного пути сейчас, и я могу сказать, что несмотря на ситуацию в мире, несмотря на все ограничения прошлый год и особенно 2021 год, мы просто резко увеличили все свои объемы и действительно такое стратегическое развитие. Поэтому у нас все очень хорошо. я хочу признаком, ся прежде чем! Именно в будущем, если ситуация в мире действительно сложная, в большинстве, в последние годы, и в последние годы, я хочу說, что мы перехались о том, sopaling kami secara signifikan serta kami memang berkomong berkomong bersat secara strategis Terima kasih Saya akan senang mendengar pertanyaan kalian Atau mungkin komentar Dan juga pidato Terima kasih banyak Dan terima kasih kepada saya Terima kasih Bu Natalia Rudi Terima kasih kepada Penelenggara SWC Kepada semuanya Terima kasih Teman-teman Terima kasih banyak Terima kasih banyak Mrs Irina Volkova dari Estonia Board Direktur kita Spasiba Dan juga terima kasih untuk Natalia Benar-benar luar biasa Terjemahan Anda benar-benar Sangat dipahami oleh kami semua Dan sangat dimengerti oleh kami Berarti sudah jelas kita bahwa Eko Fest tahun 2021 ini Ini akan diselenggarakan di Sarjah Semoga pandemi ini Sedikit berkurang dan kita Beberapa orang dari Indonesia dapat Mewakili untuk kita hadir di Sarjah Pada bulan Oktober nanti Terima kasih sekali lagi untuk Mrs Irina Board Direktur kita Selanjutnya kita akan mendengar Presentasi juga dari Salah seorang Board Direktur kita Dari Slovakia Bapak Frantisek Solar Tetapi berhubung Bapak Frantisek ini Tidak dapat tampil live Karena beliau Sementara dari perjalanan Dari Slovakia Ke Belarus Untuk bertemu dengan Mester Anatoly Unitsky Untuk berbicara tentang Hal-hal yang berhubungan dengan Project Skyway Sehingga beliau Menitipan videonya Kepada kita semua Mitra-mitra di Indonesia Dan untuk itu Kita akan Mendengar Penjelasan dari beliau Di dalam video Yang akan diputar oleh Mester Arjong Mester Arjong Please Play Video recording Of Frantisek Solar Selatan Raminya Selatan Raminya Ksikan Selatan Raminya Jangan lupa Jangan lupa Saya sangat menghubungi kalian secara langsung, tetapi saya akan menghubungi kalian secara langsung, tetapi saya akan menghubungi kalian secara langsung, tetapi saya akan menghubungi kalian secara langsung. Saya sedang menuju ke ibu kota Belarus, kota Minsk, bersama dengan teman kerja saya dari manajemen perusahaan, Bapak Vladimir Maslov. Saya ingin menyapa semua teman, para mitra dan investor di negara, kalian yang begitu indah, dan berterima kasih atas pekerjaan dan aktivitas kalian dalam mendukung proyek Skyway. Terima kasih. Saya sangat yakin bahwa kita akan bertemu secara langsung. Dan dalam waktu dekat, kita akan mulai membangun teknologi Skyway di Indonesia. Pada hari Sabtu dan itu, kami akan bertemu dengan Bapak Yunitsky dan membahas kerjasama, dan membahas kerjasama dengan Bapak Yunitsky dan Bapak Yunitsky dan Bapak Yunitsky. Terima kasih. 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 sebiah i svaikh bliskih, svaimu tak nazivaini socialnim programom od dividend kateri je v ramkah 20% odpribili kampanje Global Transport Investment budu razdeleni mežu investorami, padrživajući projekt pri zapusku. Jadi Anda hanya akan berpartisipasi di dalamnya, dalam proyek-proyek yang didarketkan yang akan kalian biayai. Jadi jangan sampai lupa, karena itulah sebabnya sekarang waktu terbaik untuk berinvestasi dan menjadi salah satu kopemilik teknologi. Ini adalah kesempatan unik untuk melindungi diri sendiri dan orang yang Anda cintai dengan perubahan sosial dengan bantuan dividend yang merupakan 20% dari GDI dan itu akan dibagi diantara investor yang mendukung proyek saat peruncuran. terima kasih. 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 Semoga sehat, sukses selalu, dan semoga mimpi Anda menjadi kenyataan karena orang yang bermimpi dan mencapai tujuannya adalah orang yang sukses, yang akan menjadi penonton bagi orang lain. Sampai jumpa, teman-teman. Semoga kita bisa bertemu secara langsung di negara Anda, di Indonesia, dan semoga sukses. Sampai jumpa. Terima kasih. Kita telah mendengar penyampaian dari Master Frontisek Solar, walaupun dalam bentuk video recording, tapi luar biasa penyampaiannya jelas. Ada berita menarik bagi kita yang dapat kita dengar. Belum terjadi di Indonesia, tapi kita sudah bisa akan melihat progres yang luar biasa di Vietnam, masih negara tetangga kita yang kemungkinan besar juga akan berimbas kepada kita di Indonesia. Apalagi momen yang paling penting bagi kita adalah Expo 2020, di mana ada begitu banyak orang akan melihat tentang teknologi kita, teknologi yang luar biasa ini, sehingga keterterikan akan semakin besar dan kedepannya akan banyak negara mengimplementasikan Skyway di negaranya masing-masing. Terima kasih untuk Bapak Frontisek dan juga Natalia untuk terjemahannya yang luar biasa, yang sangat kami mengerti dengan baik. Terima kasih. Beliau adalah teman saya, teman dekat yang banyak memberikan masukan pencerahan kepada saya untuk membangun SWC di Indonesia dan beliau juga sudah bersama-sama dengan kita di conference Skywalk Community pada koneksi putus dan sekarang kita sudah bersambung kembali. Dan malam hari ini kita kedatangan seorang board director yang luar biasa yang sangat membantu kita dalam pengembangan Skywalk Community di Indonesia dan sudah pernah bersama-sama dengan kita semua pada konferensi Skywalk Community Indonesia pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu di Jakarta. Terima kasih. Teman-teman, Master Alexis Sukodoyev dari Rusia akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi dan menyampaikan berbagai informasi menarik tentang teknologi maupun investasi di Skywalk Community ini. dan waktu akan menerjemahkan kepada beliau dan Natalia akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk dapat kita mengerti bersama. Master Alexis Sukodoyev, please take the floor. Terima kasih. Saya ingin bagi informasi tentang apa yang akan terjadi setelah tahap ke-15 dan apa yang dilakukan sekarang, dan saya akan membahas itu sendiri. Yang pertama, kami mendapatkan semakin banyak kemintaan untuk investasi rata-rata, atau bahkan investasi yang di atas rata-rata, dan investasi yang besar. Dan mengenai investasi besar, pasti semua ini akan diperiksa ulang. Kami akan mengerakkan banyak pertemuan, khususnya sebelum mengajak investor potensial kepada Bapak Yumitski. Ini adalah perbedaan yang sangat bagus, karena ada kemungkinan bahwa kita akan berpindah ke tahap baru, lebih cepat. Karena kemungkinan bahwa kita akan berpindah ke tahap baru. Dan kemungkinan bahwa kita akan berpindah ke tahap baru, dan kita akan berpindah ke tahap baru. Dan kita akan berpindah ke tahap baru, dan apa yang akan terjadi? Dan kita akan berpindah ke tahap baru, dan kita akan berpindah ke tahap baru. Dan kita akan berpindah ke tahap baru, dan kita akan berpindah ke tahap baru. Jadi, ini normal. Saya pikir salah satu tugas saya adalah membangun sistem pembelajaran dan adaptasi. supaya mitra dengan nyaman memasuki strukturnya atau keluar dari struktur juga. Contohnya, untuk Jakarta, di Jakarta kami ingin mendirikan kantor penjualan di Jakarta. Itu, seperti yang akan dikelola oleh kantor Spai World. Dan di sana pasti akan ada bos atau kepala kantor penjualan itu. Dan untuk orang ini akan berpindah ke tahap baru, dan kita akan berpindah ke tahap baru. Dan kita akan berpindah ke tahap baru, dan saya akan berpindah ke tahap baru. Dan saya akan naikin di sini. Dan kita akan berpindah ke tahap baru, dan kita akan berpindah ke tahap baru. kami perlu mengetahui seperti kritik dan kuburata. Saya ingin meminta Anda untuk mengisi formu. Saya akan memposting link dalam waktu dekat. Ada bahasa Indonesia juga di sana. Saya akan memberikan kepada mitra, kepada teman-teman, karena ini memang sangat penting. Saya sudah menerima link di chat untuk dibuka. Mungkin itu akan menambahkan waktu hingga 10 atau hingga 15 menit. Dan itu dapat meningkatkan kualitas sistem secara semenifikan. Saya ingin mempunyai untuk membuat buah sistem. Saya ingin mempunyai dua level. Saya ingin mempunyai untuk mempunyai dan konsultan. Dan misalnya Anda mendaftarkan sesuatu atau dia sendiri mendaftar. Anda tidak mengirimkan banyak materi kepadanya. Misalnya Anda dapat mengirimkan hanya video saya. Untuk pribadi saya, saya sangat suka dengan video CNN. Saya ingin mempunyai untuk mempunyai untuk mempunyai sistem secara semenifikan. Saya ingin mempunyai untuk mempunyai sistem secara semenifikan. Saya ingin mempunyai untuk mempunyai sistem secara semenifikan. Saya ingin mempunyai materi. Materi seperti tidak ada materi yang perlukan. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Jadi dia akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada status tertentu Yang perlu Anda lakukan itu hanya pertanyaan Dia akan berada pada tahap apa Apakah ada pertanyaan Dan apakah dia sudah mempelajari informasi Kemudian dia ingin perinvestasi dan sistem akan memberikan instruksi Dan akan menurut saya akan menurut saya Dan akan menurut saya Begitu dia menjadi investor Anda akan melihat di video Di video Daria Yang akan diperkenalkan ke semua bahasa proyek Mengenai jalan apa yang harus dia pilih Jadi dia akan menurut saya Dan dia akan menurut saya Dan dia akan menurut saya Dan pasif Dan cuma Jadi kita sering pasif saja Jadi dia akan menurut saya Pengumangan yang aktif Jadi dia akan menurut saya Dan dia akan menurut saya Dia akan mempelajari prinsip penjualan dan konsep penjualan. Dalam sistem ini, dia akan menyelesaikan masalah, nanti ada tugas, dia akan membantu dia mencapai journey. Dia akan mencapai status konsultan, dan menurutkan berapa banyak waktu yang akan Anda terkini, sebagai aktif penjualan, Anda dapat mencapai setiap, setiap orang lain. Sebenarnya dia sudah berlatih, dia sudah belajar dengan konsep penjualan, dia sudah mencapai status konsultan. Dan hanya menikmati beberapa waktu yang akan Anda mempunyai untuk mencapai dan mengundang orang yang baru, seperti orang yang ini. Ini adalah platform internal, ini untuk webinar. Jadi tugas kami adalah untuk menghemat waktu, menghemat waktu orang ini, dan menghemat waktu para pemimpin. Dan pasti, tentu saja salah satu tugas kami, itu untuk mencapai hasil maksimum. untuk mencapai status konsultan, saya akan mencapai mempelajari konsep penjualan, atau misalnya teknik, atau karakteristik, atau benefit, seperti profit, atau penggulan, bagaimana cara untuk menutupi transaksi untuk mencapai titik. Tentu saja dengan mencapai dan ketika untuk mencapai titik untuk mencapai titik. Tentu saja yang akan mencapai titik, dan akan mencapai titik untuk mencapai titiknya. Jadi di status pemimpin, misalnya nanti kami akan punya komunikasi bagaimana cara meningkatkan jumlah itu. Misalnya investasi yang dibuat itu investasi senilai 100 dolar, jadi tugasnya untuk meningkatkan hingga 300 dolar. Pada status master, kami akan membahas psikologi penjualan, misalnya teknologi penutupan transaksi dan psikologi para investor. Dan juga master harus memperolegasi, beri-adamkan kembali 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 kembali. Jadi master harus memperolegasi dan untuk mencari kembali 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 kembali. Ekspert – это уже команда образования, то есть он должен формировать целые команды, чтобы они самообучались и дублицировали действия. Я буквально вкратце это все описал для чего. Для того, чтобы было понятно, что мы выстраиваем внутренний корпоративный университет. Jadi kami membangun университет, корпоративный университет, корпоративный университет. Потому что Sky World Community стремится стать достаточно весомой, серьезной корпоративной. Мы будем управляющей компанией, которая продвигает и инвестирует в разные продукты, которые прошли процедуру серьезного отбора. И для чего мы делаем эту систему, для чего я задумался над этим? Потому что если мы собираемся развивать несколько продуктов сразу, то физически мы и все продавцы не смогут одновременно развивать несколько направлений. То есть это выстраивание структуры продаж и обучения Sky World Community. Это необходимые вообще звенья большой, крупной компании, чтобы она быстро масштабировалась и развивалась. Это увеличение структуры продаж и обучения Sky World Community. Это действительно очень нужна для компании, чтобы она быстро развивалась. И чтобы она быстро развивалась. Вот если говорить, например, про инжиниринговую компанию, которую мы финансируем, то у них все распределено по функциям, поэтому они вышли на мелкосерийное производство. Ну и вообще в чем заслуга Ford? Как продукт автомобиля стал максимально дешевым? Какие функции конвейера? Какие функции конвейера? Форд распределил сложные функции на множество функций и создал концепцию конвейера. Это, конечно, другое дело. Конвейер может быть полуавтоматический либо полностью автоматический, но нужно с чего-то начинать. И поэтому мы создаем эту систему для того, чтобы дать вам в руки конвейер, чтобы вы смогли сделать сколько угодно продаж. И если нам понадобится развивать, например, следующее направление в рамках программы Smart Vault, то мы уже будем готовы продавать любой продукт. То есть, примеру, нам необходимо развивать крипто направление как Sky Vault комьюнити и привлекать инвестиции. Что будет? Мы просто добавим в эту систему максимально быстро знания о блокчейн, технологии, о криптовалютах, ну то есть о продукте. Я имею в виду систему обучения и адаптации партнера. Поднимите руки, пожалуйста, кому нравится эта идея, что у вас будет фактически автоматизированная продажа. Я искренне надеюсь, что это вам поможет. И нам это поможет точно, так как мы хотим охватывать действительно большие грани и направления как Sky Vault комьюнити. Я уверен, что это будет помогать, потому что мы хотим переломить в beberapa направления как комьюнити Sky Vault комьюнити. Ну, а если говорить про развитие Unisky, то я хотел бы сказать, дать вам ссылку на ресурс и сообщить, что он официальный. Сейчас расскажу, что он гласит в принципе. В чат я скинул ссылку, что это за компания. Во-первых, это сайт-заглушка, то есть это первая версия, сделанная в максимальном темпе для уже работы с заказчиками в регионе стран Ближнего Востока. Мы все помним, что Антолий Эдуардович сказал, что в этом году будет заключено как минимум три контракта на коммерческие адресные проекты. И сейчас Unisky работает над тем, чтобы этих контрактов было еще больше и готовится очень серьезно перед экспо 2020. Сейчас Unisky, на тужан Unisky будет менеджер контракта на коммерческие адресные проекты. В общем, это ресурс, который показывает, то есть он является проводником между Unisky и заказчиками мены региона. Он ориентирован именно на адресные коммерческие проекты для тех, кто их заказывает. В недавнем времени посетили представители Саудовской Аравии, научно-исследовательский парк Шаржи. И кто знает, может быть, линейный город в Саудовской Аравии как раз будет реализовываться. Вообще сейчас могу сказать, что колоссальное количество делегаций, несмотря на пандемию, именно в научно-исследовательском парке Шаржи. Саудовательский парк Шаржи. И также после посещения Шаржи высказали свое желание развития проекта именно в применении коммерческих уже проектов. Осенью, если не произойдет нештатных ситуаций связанных с пандемией COVID-19, пройдет традиционный отчетный экофест. И он будет в том числе и в Шарже, конечно же. Перед этим мы обязательно запустим конкурсы. и лучше смогут, скорее всего, поехать в Шаржу на экофест бесплатно с обширной программой посещения. И события будет происходить еще больше, которые мы сейчас не предполагаем. Вот CNN просто недавно приехали и решили сами снять репортаж, то есть это незаказанный репортаж. И я очень рад, что все мы с вами вместе формируем огромный вклад в инвестирование Unitsky Stream Technologies. Мы, как Skyworld Community, являемся крупнейшим инвестором в технологию Unitsky. И мы просто обязаны вырасти, повзрослеть. И именно поэтому мы внедряем такие системы, о которых я сегодня поведал. И если вдруг даже мы еще не внедрим на индонезийский язык, то есть несколько месяцев понадобится для того, чтобы это произошло, переводы. Но это, с другой стороны, понятный процесс, так как будет скелет сделан на русском языке. Ну а в каком случае это может произойти, если будет переход резко, на последний этап, либо финансирование будет закрыто. Но в этом случае у нас будет мощный инструмент и будущие растущие мощные инструменты для развития направлений уже после закрытия 15 этапа. Вы не только приобретаете сейчас доли, то есть мощнейший актив будущего, который сможет пережить кризис, но и вы выстраиваете структуры, которые вы сможете даже передавать по наследству. Самое важное, что мы сделали за эти годы, как Skyworld Community, мы выстраивали мощнейший социальный капитал, который будем монетизировать на самые прибыльные, самые экологичные и самые нужные человечеству проекты и которые будут повышать качество жизни и уровень дохода каждого нашего партнера. Спасибо, Наталья, за отличный перевод. Я по-индонезийски не понимаю, конечно, но я думаю, что отлично справилась и мы создаем будущее, финансируем его. Благодарю за внимание, дорогие друзья. Благодарю за внимание, дорогие друзья. Сейчас, если нужно ответить на вопросы, то буквально на один-два вопросы мы можем ответить. Если вы можете ответить на вопросы, то буквально на один-два вопросы мы можем ответить. Спасибо. 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 Halo, Pak Edwin. Ya, silakan, Pak Wan. Ini saya mewakiliin teman-teman di grup. Ada sebuah pertanyaan seperti ini, Pak Edwin. Apakah setelah IPO nanti, kita sebagai investor hanya bisa menjual saham itu per bulan 1%. Okei, sudah? Ya, sudah itu saja. Okei. Baik. 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 Nah, setelah masuk ke IPO, itu akan menjadi saham, berarti Anda dapat menjual semua saham, 100% dari saham Anda. Jadi, perusahaan sedang mempersiapkan, seperti mengembangkan arah kripto untuk analog digital, dari surat berharga. Saya mengambil tuken security. Maksud saya, tuken security. Jadi, Anda dapat memulakan untuk berinvestasi di program smart vault, atau token security akan ditempatkan di bursa, lebih awal. Saya ingin bahas IPO sekarang, apakah saya perlu menunggu IPO? На самом деле, стоит ожидать первых серьезных доходов от коммерческих проектов. И даже продажа предproекта, получение авансовых платежей, это уже доход от проектов. Компания, которую мы с вами инвестируем, обязана распределять часть прибыли на выплаты инвесторам. Perusahaan yang kami investasikan harus, ya, mendanggung jawab, mendistribusikan bagian dari labanya pada pembangunan saham. Конечно, средства будут направляться на развитие компании, это нельзя исключать. Но выплаты инвесторам могут быть раньше процесса выхода на IPO. И мне лично хотелось бы, чтобы мы с вами получили доходы от наших инвестиций до выхода компании на IPO. И чтобы IPO уже формировалось в логике того, что это миллиардная компания, а может быть капитализацией 10 миллиардов, для того, чтобы заняться, например, серьезным каким-то проектом. И в логике IPO размещать дополнительное привлечение средств от публичности, для развития какого-то глобального большого проекта, ну, из головы просто возьму. То есть не факт, что он такой будет, например, выстраивание трассы по экватору. И вот на прошлом вебинаре я сказал вообще вот в чем логика отличия нашего направления, в котором мы с вами все вошли, от, допустим, Ричарда Брэнсона и Virgin Galactic, который полетел в космос. В том, что Virgin Galactic, да, они сманипулировали ценой. Они росли примерно год до полета. То есть этот полет повышал псевдоценность компании. Ну, то есть это нормально, это рынок, и все манипулируют, в этом суть биржа. Но, к примеру, полет совершился, космический туризм запущен, а что дальше, что потом? Какая дорожная карта развития? И если говорить про Unisky Stream Technologies, то здесь дорожная карта развития примерно на 30 лет, как минимум. Это создание и подвижных составов, и охват направлений сопутствующих, как научные инновационные агротехнологии, так и проработка космической программы. Еще когда первые инвесторы инвестировали в Стива Джобса, Стив Джобс уже договорился с компанией Дэл о том, что он приобретает концепт планшета. И как вы думаете, первые инвесторы ждали IPO только для получения прибыли? Ведь IPO случилось через 10 лет почти. Конечно, нет. Но что обеспечило продолжительный, стремительный рост Apple? То, что у них была дорожная карта развития. И, производя первый смартфон, они уже знали, что будет планшет. И, производительный рост Apple, они уже знали, что будет планшет. Потому что они имеют рост мартфон. И, во время того, что они создали компьютер, первое, они уже имеют концепцию, и они думали, что они обязательно будут иметь tablet. Поэтому мне лично хочется, чтобы компания максимально жила на собственные ресурсы, на собственные заработки, и выплачивала прибыль инвесторам самостоятельно до IPO. Но процедура ведется подготовки. И, естественно, это нужно делать заранее. И необходимые движения, действия происходят. Так как аудиты даже вы видите тоже не спросто. Это в том числе часть подготовки к IPO. Ну и, завершение этого вопроса, я хотел бы сказать, а будет ли вообще IPO, к примеру, через лет семь? Я не говорю, что через семь лет будет компания выходить на IPO. Но, может быть, криптоиндустрия настолько видоизменит мировую экономику и финансовую систему, что и IPO тоже преобразуется? И, сейчас вопрос. А пока IPO будет происходить? Потому что, например, в 7 лет, может быть возможно, что индустрии крипто будет изменять экономику глобально значительно, поэтому принцип IPO тоже будет изменять. Компания неоднократно выплачивала прибыль ранним инвесторам от обратного выкупа. Я думаю, что когда пойдут крупные прибыли от проектов, то она будет совершать еще больше обратных выкупов и выплачивать прибыль. И у компании, к тому же, не обходят Jangan limit, 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 limit. 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 Bukan, maksudnya kita sistem pembayaran untuk perusahaan, untuk investornya itu seperti apa? Atau kita harus berinvestasi lagi di security token itu? Atau dengan saham yang kita punya bisa di convert ke security token? Jangan limit, limit. Jangan limit, limit. Konsep ekohoran. Sekarang perusahaan kami mempelajari prinsip. Untuk orang, yang membeli utility token, sekarang tim kami memperiksa. Apakah itu benar secara hukum untuk mengkonversi utility token ke security token? Jangan limit. Jangan limit. Jangan limit. Jangan limit. Jangan limit. Jangan limit. Jangan lalalalaik ini. Man Jangan lupa untuk menguip Caes articles itu. Apakah itu untuk tukurat ini dengan urusan teknologi sinturnya untuk mengawaliский 버kt? Nah,环ط. Sudah tetapi walaupun memperlihatkan rekaya baru-j 비�ی. Menaya laki kita pembaharan berjumpa itu. untuk menanggap potensialkan besar-invessor ke dalam keamanan keamanan. Karena mereka tidak selesai dengan mudah dan mudah-invessor tersebut menggunakan keamanan keamanan. Ini adalah kripto-sebutan. Dan untuk kenapa smartphone sedang melancurkan blockchain Karena calon investor yang besar memasuki arah bidang security Karena tidak semua orang suka sama pinjaman kontorsi Oleh karena itu smartphone melancurkan arah blockchain Dan skyworld community akan berkumpulkan sebagai kompetensur Dan semua strukturan, semua kompetensur Dan semua kompetensur akan berkumpulkan Dan semua strukturan dan team akan berkumpulkan sama Jadi untuk investasi di security token Dan itu adalah investasi untuk teknologi untuk kendaraan Yang sangat, misalnya dengan kecepatan yang sangat tinggi Memang ada banyak sekali teknologi Dan itu dimungkinkan, kali ini dimungkinkan Hingga kompetensur tahap ke-15 Dan bukan semua kripto-investasi 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 dan menarik investor kripto yang besar, yang terlibat dalam, seperti, yang menggunakan koncertari dengan konsep security. Jadi, подutuskan, на сегодняшний день невозможно skonverтировать долi в security token и далее иметь возможность продать эти security token, skonverтируемые от доли, на какой-либо из бирж. Jadi, hari ini, saham tidak dapat dikontrolsi security, dan mereka tidak dapat dijual, kemudian tidak dapat dijual di bursa. Tak, еще, я думаю, крайне вопросы, мы будем завершать. Обязательно, конечно, вы можете направить коллективно вопросы, и мы ответим либо письменно, либо на следующий встреч. Я думаю, что вы ответили на ответ. Я ответил сейчас, но вы можете задать вопросы, и вы можете ответить на вопрос. Вы можете написать, или мы поговорим в последнее время. Я готова ответить на вопрос. Oke teman-teman Satu orang lagi saya berikan kesempatan Untuk menanyakan kepada Mr. Alexi Kalau tidak ada boleh saya Pak Edwin Tadi disebut mengenai rencana kantor Di Jakarta Pertanyaan saya Apakah itu sudah ada Atau dan Otoritas dari Fungsi dari kantor itu apakah hanya Apakah hanya menjual Saham dari Skyway Atau juga menjadi bagian dari Marketing terhadap teknologinya Untuk ditawarkan di Indonesia Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih telah menanyakan Terima kasih telah menanyakan Atau untuk promontasi Terima kasih telah menanyakan Dan tentu saja ini dilakukan Untuk memenuhi ketentuan hukum Terima kasih telah menanyakan Terima kasih telah menanyakan Terima kasih telah menanyakan Ya dan teman-teman Saya pikir Kita akan selesai Saya akan selesai disini Dan jika kalian mempunyai pertanyaan Jadi Anda dapat Mengajukan pertanyaan Anda kepada Bapak Edwin Jika misalnya ingin Mendapatkan jawaban Lebih cepat Atau Kita dapat Membahas Pertanyaan Menjawab pertanyaan Anda Di Webinar Terima kasih telah menanyakan Semoga Semoga Anda dapat Mengisi Questionnaire Di Google Yang saya kirim Mengenai Informasi yang sangat penting Dan Bangun Dan Selamatkan planet Terima kasih Искренне Надеюсь Что И вживую Мы с вами В будущем Очень скоро Увидимся Счастливо Будьте здоровы Kita bisa Ketemu Kita bisa Bertemu Kalau Dekat Kita bisa Bertemu Secara Offline Sukses Selalu Semoga Sukses Dan Sehat Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Спасибо Luar biasa Presentasi Dari Board Direktur Kita Yang juga Adalah Seorang Sky Expert Jadi Master Alexi Ini adalah Seorang Sky Expert Ibu Ibu Irina Dan Bapak Frantisek Tadi Mereka Berdua Adalah Top Expert Jadi Kita Telah Mendengar Presentasi Yang Luar biasa Dari Master Alexi Ada Dua Poin Penting Dari Pertanyaan Yang Tadi Disampaikan Dan Sudah Dijawab Oleh Master Alexi Tentang IPO Itu Jadi Teman-teman Sudah Dijelaskan Bahwa Walaupun Belum IPO Tetapi Perusahaan Sudah Mendapatkan Keuntungan Melalui Projek-projek Komersial Dividend Kita Sudah Dibayarkan Jadi IPO Itu Sesuatu Yang Masih Tidak Perlu Terlalu Kita Pikirkan Karena Ketika Dividend Kita Sudah Menghasilkan Cukup Banyak Dari Projek-projek Komersial Kita Tidak Perlu Untuk Jual Saham Kita Itu Yang Perlu Kita Tanamkan Sehingga Membuat Kita Semangat Dalam Berinvestasi Karena Perusahaan Sudah Akan Memikirkan Tentang Bagaimana Langkah-langkah Selanjutnya Termasuk IPO Yang Berikut Tentang Bagaimana Mengkonversi Saham Kita Untuk Menjadi Security Token Itu Sangat Tidak Mungkin Saham Untuk Dikonversi Ke Security Token Tapi Ada Kemungkinan Untuk Utility Token Jadi Kalau Security Token Itu SWS Nanti Ada SWX SWX Itu Utility Token Segala Sesuatu Menyangkut Dengan Token Ini Nanti Akan Lebih Jelas Ketika Mungkin Ketika Kita Sudah Di Tahapan Ke 15 Nanti Informasi Informasi Tentang Token Ini Baru Akan Lebih Jelas Karena Setelah Penutupan Tahapan Ke 15 Ini Kita Tidak Akan Lagi Berinvestasi Dengan Saham Tetapi Melalui Token Jadi Orang Membeli Saham Tidak Bisa Lagi Jadi Melalui Token Saja Dan Itu Hanya Fokus Ke Target Projek Tertentu Beruntung Kita Yang Dalam Tahapan Pengimbangan Ini Kita Berinvestasi Untuk Seluruh Projek Skyway Sehingga Projek Komersil Dimanapun Di Dunia Kita Berhak Untuk Mendapatkan Keuntungan Dividend Dari Laba Yang Diterima Oleh Global Transport Investment Atau GTI Dimana Kita Sudah Tahu Bahwa 20% Dari Keuntungan GTI Setiap Tahunnya Akan Dibayarkan Kepada Kita Dalam Dividend Terima Kasih Untuk Master Alexi Dan Juga Natalia Yang Telah Bergabung Bersama Kita Menerjemahkan Dengan Baik Sehingga Kita Dapat Mengerti Dengan Baik Apa Maksud Dari Para Board Direktor Sampai Jumpa Lagi Untuk Para Board Direktor Di Kesempatan Kesempatan Yang Lain Terima Kasih Untuk Semua Teman Teman Yang Saya Hormati Di Seluruh Indonesia Kita Akan Masuk Dalam Sesi Berikut Dimana Kita Akan Mendengarkan Motivasi Motivasi Atau Pengalaman Pengalaman Dari Leader Leader Kita Di Indonesia Ada 16 Orang Termasuk Dengan Saya Tapi Satu Orang Berhalangan Karena Ada Kedukaan Jadi Kita Akan 15 Orang Membagi Pengalaman Kita Bersama Di Tempat Ini Untuk Menjadi Pencerahan Bagi Teman Teman Yang Sudah Bergabung Ataupun Mengajak Teman Teman Yang Belum Bergabung Yang Hari Ini Sempat Melihat Acara Marathon Kita Malam hari Ini Baik Teman Teman Saya Akan Memulai Ini Dengan Saya Sebagai Pembicara Pertama Dimana Nama Saya Saya Berkenalkan Lagi Mungkin Ada Orang Baru Yang Bergabung Bersama Kita Di Malam Hari Ini Yang Belum Sempat Menkenal Saya Nama Saya Edwin Jidrim Suruh Teman Teman Investor Sering Memanggil Saya Dengan Pak EJS Kebetulan Saya Orang Pertama Di Indonesia Yang Bergabung Bersama Perusahaan Ini Bersama Teknologi Ini Sehingga Akhirnya Saya Diangkat Menjadi Regional Curator Of Skyway Capital Atau Sekarang Namanya Skyward Community Di Indonesia Saya Bergabung Dengan Skyway Itu Awalnya Itu Bukan Di Skyward Community Ini Saya Bergabung Membeli Saham Pertama Itu Di Perusahaan Induk RSW Jadi Perusahaan Induk Ini Lebih Duluan Membuka Investasi Crowdfunding Nanti Setelah Saya Bergabung Itu Di Desember 2015 Saya Melihat Peluang Ini Saya Bergabung Pada 2016 Di Bulan April Baru Saya Join Dengan Skyway Capital Karena Appline Saya Itu Orang Rusia Memberikan Peluang Bahwa Ini Kalau Mau Mengembangkan Jaringan Ini Ada Perusahaan Yang Mendukung Investasi Di Skyway Juga Namanya Skyway Capital Nah Saya Mempelajari Dan Saya Memutuskan Untuk Mengembangkan Struktur Saya Di Skyway Capital Atau Di Skyward Community Ini Dan Luar Biasa Sampai Hari Ini Ada Sekitar 20.000 Orang Ada Di Bawah Jaringan Saya Terdiri Dari Hampir 90 Negara Jadi Saya Mengembangkan SWC Juga Ini Di Berbagai Negara Juga Sehingga Hari ini Ada Cukup Cukup Banyak Banyak Orang Yang Berada Di Jaringan Saya Dan Saya Bersyukur Saya Mempunyai Teman-teman Leader Yang Luar Biasa Yang Membantu Mengembangkan Investasi Ini Di Berbagai Kota Di Indonesia Sehingga Banyak Lahir-lahirlah Para-para Leader Yang Bahkan Walaupun Kita Belum IPO Kita Belum Dividend Kita Belum Capital Gain Tapi Banyak Teman-teman Yang Sudah Resain Dari Pekerjaan Sehari-hariannya Mereka Sudah Bisa Menghidupi Keluarganya Hanya Dengan Mengembangkan Investasi Di Skyway Ini Ada Begitu Banyak Tentangan Apalagi Ketika Pertama Kali Saya Mengembangkan Ini Dimana Proyek Percontohan Kita Skyway Di Belarus Dimana Waktu Itu Belum Ada Apa-apanya Waktu Itu Alat-alat Berat Baru Masuk Untuk Menggali Tanah Dan Mulai Membangun Itu Benar-benar Satu Wilayah Abu-Abu Dimana Orang Yang Waktu Itu Mau Berinvestasi Benar-benar Sudah Berpikir Bahwa Dia Siap Kehilangan Duitnya Itulah Mengapa Ada Begitu Banyak Tantangan Ada Begitu Banyak Cibiran Hinaan Ah Ini Bodong Ah Ini Pasti Uang Kamu Akan Hilang Ini Bagaimana Kamu Berani Berinvestasi Sesuatu Yang Belum Jelas Tapi Disitulah Letak Kepercayaan Kita Kepada Skywing Dimana Hari Ini Kita Sudah Melihat Dimana Teknologi Ini Benar-benar Didukung Penuh Oleh Uni Arab Emirat Menjadi Teknologi Masa Depannya Negara Dengan Teknologi Canggih Itu Dan Dimana Sudah Di Approve Oleh RTA Itu Road Transportation Authority Itu Seperti Dinas Perhubungannya Di Dubai Itu Bahwa Mereka Mengakui Teknologi Kita Dan Akan Menjadi Pioner Untuk Teknologi Kita Akan Diketahui Oleh Banyak Negara Di Dunia Sehingga Expo 2020 Sekaligus Ecofest 2021 Akan Menjadi Moment Penting Bagi Seluruh Dunia Untuk Melihat Teknologi Kita Itu Sekedar Pengalaman Yang bisa Saya berikan Kepada Teman-teman Semua Khususnya Bagi Mereka Yang hari Ini Bersama-sama Dengan Kita Tapi Belum Mengambil Kesempatan Ini Ini Waktu Yang tepat Teman-teman Belum Terlambat Masih Ada Kesempatan Kita Masih Di stage 14 Dari Rencana Tahapan Pengembangan 15 Tahapan Masih Ada Kesempatan Bergabung Bersama Kami Teknologinya Jelas Investasinya Jelas Sistemnya Jelas Orang-orangnya Juga Jelas Semua Tampil Di depan Umum Tidak ada Keraguan Bersama Ini Tentang Regulasi-regulasi Di Indonesia Sudah kami Selesaikan BKPM Tentang 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 Skyway Kapital Ini Sehingga Tidak ada Keraguan Untuk Bergabung Kami Di Skyworld Community Indonesia Terima kasih Atas Atensinya Teman-teman Semua Dan Kami Menunggu Orang-orang Baru Bergabung Bersama Kami di Skywalk Community Indonesia. Terima kasih teman-teman. Kita selanjutnya akan mendengar pembicara kedua kita. Ibu Meggi Fatriati Tilome. Dia adalah seorang master di Skywalk Community yang join di perusahaan ini pada Oktober 2016. Jadi Ibu Meggi adalah orang-orang pertama yang bergabung bersama saya ketika saya mengembangkan SWC ini, beliau orang-orang pertama. Karena saya joinnya April 2016, beliau sudah bergabung di Oktober 2016. Beberapa bulan saja ketika saya bergabung, dia sudah ikut dan di bawah dia ada begitu banyak struktur. Dari strukturnya ini lahirlah para leader-leader besar termasuk para top expert juga lahir dari bawah strukturnya Ibu Meggi dari Gorontalo. Saya berikan kesempatan untuk Ibu Meggi berbagi pengalaman, berbagi motivasi kepada kita semua malam hari ini. Waktu dipersilakan. Ibu Meggi, silakan. Oke, terima kasih Pak Edwin atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Meggi Tilome, asal kota Gorontalo. Dan status saya di Skyward Community saat ini ada di Level Master. Benar kata Pak Edwin, saya join dan berpartisipasi untuk mendukung teknologi Skyway ini di Oktober 2016. Dan itu diperkenalkan langsung oleh Bapak Edwin. Beliau kebetulan adalah teman, sahabat seperjuangan kami dalam komunitas lain. Dan terima kasih banyak karena sudah memperkenalkan teknologi ini kepada saya. Alasan utama saya mendukung teknologi Skyway ini karena awalnya saya tertarik dengan ide Mr. Anatolio Mitski dan ingin membantu mewujudkan misi mulia dari beliau. Yaitu menciptakan sebuah sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan. Kenapa disebut lebih ramah lingkungan? Karena infrastrukturnya itu dibangun di tingkat kedua atau di atas permukaan tanah. Sehingga di bawahnya kita masih bisa memiliki tanah yang bebas, ruang terbuka hijau yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih mendukung lingkungan kita lebih nyaman. Seperti misalnya kita tanami rumput, bunga-bunga atau juga bisa sebagai ruang rekreasi publik. Baru dibayangkan saja sudah adem ya hatinya. Oke. Dan ini juga bisa menjadi sebuah solusi untuk mengatasi kejenuhan kita terhadap permasalahan yang diakibatkan oleh sistem transportasi yang ada di jalan raya. Seperti misalnya trafik jam atau kemecetan lalu lintas, demisi dari polusi udara, kebisingan, dan lain-lain. Tingkat kepadatan kendaraan dan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas yang tidak terkendali. Kemudian transportasi ini juga memiliki keunggulan lain. Dia lebih aman, lebih cepat, dan lebih ekonomis dibanding mobil dan kereta api. Dan inilah poin yang terpenting dari kita, mengapa kita harus mendukung transportasi ini terlepas dari keuntungan investasi yang dijanjikan. Sejak mulai berpartisipasi di 2016, saya terus mengikuti perkembangan SKIW dari waktu ke waktu. Dan itu sangat menunjukkan progres yang sangat luar biasa. Bahkan ketika kita dihantam oleh pandemi, mereka tetap bekerja secara profesional. Dan tentu saja mematuhi segala aturan, protokol kesehatan, dan lain-lain. Hingga kita bisa melihat progres dari ekotekno park sampai kini ada di Sarjah Technology Innovation Center. Dan saya berharap akan segera dimulai untuk proyek komersial. Sehingga kita sudah bisa mendapatkan dividen dari investasi kita. Harapan saya ke depannya, untuk teman-teman yang belum bergabung saat ini atau masih geliputi keraguan-keraguan, ayo jangan terlalu lama berpikir karena kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Terakhir dari saya, untuk teman-teman investor yang mungkin sudah bergabung lebih lama dari teman-teman yang lainnya, yang otomatis waktu tunggunya juga menjadi lama. Saya harap untuk tetap bersabar, semua yang pasti hasil tidak akan menggianati proses. Itu keyakinan kami sejak dulu. Oke, teman-teman tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan. Oke, bangun Skyway, selamatkan planet. Terima kasih. Luar biasa. Penyergaan, aplaus buat Ibu Megi dari Gorontalo. Jadi teman-teman, ada motivasi yang luar biasa yang diberikan oleh Ibu Megi, di mana saya ambil suatu kalimat di mana yang sering kita dengar di Skyway, bahwa siapa yang ingin perubahan di masa depan, jadilah perubahan itu hari ini. Seperti yang Ibu Megi katakan, tentang bagaimana teknologi ini bisa minimalisir kecelakaan di jalan raya, membuat hidup ini lebih hidup dengan adanya teknologi ini, di mana ada kota linier yang akan kami bangun dengan teknologi ini untuk tempat hidup yang lebih layak bagi anak cucu kita kelak. Itulah sebabnya moto dari Skyway, itu adalah bangun Skyway, selamatkan planet. Itu benar-benar filosofi atau moto yang luar biasa dari teknologi ini. Terima kasih Ibu Megi dari Gorontalo untuk motivasi dan berbagi pengalamannya. Seorang teman kita, master kita dari Kalimantan, dari kota Bontang, ini luar biasa, orang ini selalu setia bersama saya. Kalau Ibu Megi joinnya di Oktober 2016, beliau, Bapak Trisoro Nurham Widodo, dia bergabung di Mei 2016. Artinya satu bulan setelah saya bergabung, beliau langsung join bersama dengan saya. Dan beliau juga sempat mendapatkan penghargaan dari Skyway, yaitu pada tahun 2020 dapat nominasi sebagai No Problem Partner. Artinya partner yang tidak ada masalah, artinya dia selalu meramah dengan semua orang. Dia selalu sopan dengan orang, membantu para mitra. Itu adalah sebuah pencapaian yang didapat oleh Bapak Trisoro Nurham Widodo dari Bontang, Kalimantan. Kita berikan kesempatan kepada beliau untuk berbagi pengalaman, berbagi motivasi dengan kita semua malam hari ini. Pak Trisoro Nurham Widodo, saya berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih kepada, biasa saya manggil Bang Edwin Soru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk seluruh angel investor seluruh Indonesia, baik dunia. Nah, perkenalkan nama saya Trisoro Nurham Widodo, tinggal di Bontang, Kalimantan Timur. Saya daftar akun Skyway pada Mei 2016 atau tepatnya 11 Mei 2016. Setelah diberi info oleh Bang Edwin Soru, yang saat ini menjabat sebagai regional leader Skyward Community di Indonesia. Dikasih link, baca sekilas, langsung daftar. Tidak pakai lama. Terima kasih pada seluruh board director yang telah memberikan informasi-informasi terbaru tentang perkembangan Skyway. Sebuah kebanggaan bahwa Skyway bisa seperti sekarang ini, mulai diberitakan oleh stasiun-stasiun TV di beberapa negara. harapan kita semoga ke depan dan juga di Indonesia. Semoga. Walau di masa pandemi saat ini, tetap semangat untuk memperkenalkan Skyway pada orang-orang yang belum tahu, baik itu offline maupun online. Penolakan adalah hal yang majar. Berikan info pada 100 orang, satu saja yang masuk itu sudah hal yang luar biasa. harapan saya dan semua angel investor, semoga Skyway menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki ekonomi bagi keluarga maupun generasi penerus kita, semuanya untuk masa ke depannya. Skyway dibangun dan diciptakan untuk membuat bumi lebih baik, tetap fokus, tetap semangat untuk meraih masa depan lebih baik, bahagia dengan apa adanya, sabar ikutin prosesnya, tambah saham semampu kita, bangun Skyway, selamatkan planet bumi, Skyway World Community, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih, Bang Edwin Soro, atas waktunya. Terima kasih, Pak Trisoro Nurhamidodo, singkat, parat, jelas, dan penuh motivasi. Satu hal yang perlu saya ambil dari Om Tri adalah jangan pernah menyerah, itu poin penting. Jadi Om Tri sudah membuktikan bahwa dia berhasil mengembangkan Skyway World Community di Indonesia karena dia tidak pernah menyerah menghadapi cibiran-cibiran dari orang-orang, bahkan tetangga terdekat pun, dia tetap melakukan pengembangan di Skyway World Community dan akhirnya dia berhasil menjadi leader dan master yang luar biasa di Indonesia. Terima kasih, Om Tri. Satu lagi teman kita yang sukses di bisnis ini dan sering kita melihat postingan-postingannya di mana beliau menunjukkan kesuksesannya di dunia saham karena bukti bahwa dia bekerja dan mengembangkan jaringan di investasi di Skyway World Community bahkan beliau juga adalah admin group WA yang memiliki banyak anggota karena beliau membimbing banyak investor di bawah jaringan dia sehingga dia masuk dalam jajaran leader-leader Skyway World Community di Indonesia yang bergabung di tahun 2018, di bulan April 2018 sudah tiga tahun bersama kami di Skyway World Community Bapak Hartanto dari Bondowoso yang sering kita kenal dengan Arta The Winner kami persilakan kesempatan kepada Bapak Hartanto atau Pak Arta dari Bondowoso silakan berbagi pengalaman dengan kami semua di malam hari ini oke baik, terima kasih Pak Edwin biasanya saya sering manggil Bang Edwin ya halo selamat malam buat teman-teman perkenalkan nama saya Hartanto biasanya saya dipanggil Arta teman-teman dan Bapak Ibu pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pengundang saya tentunya Bang Edwin saya sangat bersyukur sekali beliau mengenalkan saya di saham Skyway ini yang sangat luar biasa dan menariknya ya teman-teman ya dulu saya di tahun 2016 saya sempat di japri oleh Bang Edwin lewat IFB ya pada saat itu saya tolak baru tahun 2018 saya memutuskan untuk join atau membeli saham Skyway nah Bapak Ibu ya saat memutuskan saya memiliki saham Skyway tentunya yang pertama yang saya harapkan yaitu saya pengen merubah nasib saya ya atau keluarga saya karena yang saya tahu orang-orang terkaya di dunia itu pasti mereka memiliki saham yang sangat luar biasa saham-saham besar dunia nah karena yang saya tahu memang teman-teman dan Bapak Ibu kalau memang untuk freedom katanya ya itu harus memiliki yang namanya sebuah saham nah Bapak Ibu saat ini sudah enak sudah mendengar Skyway saat ini sudah dibangun di Uni Emirat Arab Bapak Ibu perlu tahu saat saya bergabung di tahun 2018 itu masih pengembangan di kantor pusatnya ya di Rusia jadi teman-teman saat ini sudah enak sudah bisa melihat di pemberitaan di FOG di NBC ya atau di CNN sudah mengeluarkan semuanya ya nah ini ini adalah proyek transportasi Bapak Ibu ya bayangkan ya kalau kita mempunyai saham di perusahaan yang sangat luar biasa perusahaan yang sangat luar biasa mempunyai mempunyai saham transportasi sekelas dunia bayangkan sekali Bapak Ibu kalau kita memiliki saham tersebut kalau masalah legalitas mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sudah bisa mendengarnya sendiri ya atau mungkin kalau ada yang masih belum tahu bisa nanti langsung tanyakan ke pengundang para pengundang-pengundang teman-teman ya nah dan menariknya juga Skyway ini memakai sistem affiliate Bapak Ibu nah itu yang membuat saya dulu semangat sekali dimana sistem affiliate tersebut itu sangat membantu kita semuanya dan juga membantu perusahaan untuk mengembangkan proyeknya Bapak Ibu nah jadi di saat tahun model apa di saat tahun-tahun modern seperti ini ya itu sangat luar biasa kalau kita memakai yang namanya pemasaran affiliate Bapak Ibu ya nah kalau masalah harapan saya di Skyway pastinya pengen cepat IPO ya teman-teman mungkin pasti seperti itu ya semoga cepat IPO saja dan apalagi saat ini telekomunikasi semakin berkembang ya sangat pesat jadi jika tidak diimbangi mengikuti zaman kita akan tertinggal Bapak Ibu ya contohnya Skyway ini sangat saya sangat aspirasi sekali ya karena kemarin mendapatkan info sudah ke depannya akan membuat yang namanya smart contract ya blockchain maksud saya ya jadi mudah-mudahan saja nanti untuk ke depannya teknologi-teknologi tersebut itu akan berada di Skyway juga ya Bapak Ibu ya untuk menunjang bagaimana telekomunikasi saat ini semakin berkembang nah baik teman-teman dan Bapak Ibu sekarang yang lagi menonton channel ini ya di seluruh Indonesia ya segera memiliki saham Skyway selagi masih pra IPO Bapak Ibu ya nanti kalau sudah IPO Bapak Ibu sudah tidak bisa jangan nyari teman-teman kita semua sudah ya karena kalau sudah IPO pastinya kita akan kalau kita pengen memiliki saham Skyway kita harus membelinya di bursa saham manfaatkan Bapak Ibu selagi masih pra IPO selagi masih kita bisa membeli dengan mungkin dengan modal yang sangat minim ya nah teman-teman dan Bapak Ibu ya memiliki saham Skyway ini sangat saya sangat bersyukur sekali ya karena Bapak Ibu bisa lihat sendiri di stasiun-stasiun TV di luar negeri sudah banyak yang mengeluarkan ya di berita-berita nah bagi teman-teman yang yang baru memulai ya jadi intinya kalau kita membeli saham di pra IPO kita harus sabar teman-teman ya karena ada prosesnya kita nikmati prosesnya terlebih dahulu jadi seperti itu Bapak Ibu ya dan buktikan saja ketika nanti kita sudah IPO baik terima kasih Bang Edwin dari saya bangun Skyway selamatkan planet sampai jumpa lagi ya saya kembalikan ke Bang Edwin terima kasih Pak Hartanto dari Bondoboso luar biasa satu poin yang saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Arta adalah kita walaupun belum IPO belum dividend tapi ketika kita mengembangkan jaringan kita ada bonus afiliasi yang kita dapatkan yang sudah bisa kita manfaatkan untuk kehidupan atau finansial kita karena inilah saya mau katakan disini bahwa banyak orang skeptis dengan Skyway Capital bahwa kok seperti MLM ya kok ada bonus rekrut dan sebagainya teman-teman dimanapun ada perusahaan pasti disitu ada marketingnya atau biaya iklannya nah perusahaan Skyward Humanity ini tidak membuang biayanya untuk mengiklankannya di media masa atau media elektronik manapun sehingga itu tidak mendapatkan hasil yang signifikan tetapi ketika biaya iklan ini diberikan kepada orang-orang yang membantu perusahaan mengembarkan investasi mengajak orang-orang untuk bersama-sama bergabung di teknologi ini dengan mendukung itulah biaya iklannya perusahaan dimanfaatkan dengan goal yang tepat jadi siapa yang mau mengembangkan jaringannya di Skyward Community seperti saya katakan banyak teman-teman resign dari pekerjaannya termasuk saya saya 14 tahun di PNS saya resign dan saya fokus untuk mengembangkan Skyward Community ini terima kasih Pak Arta kita lanjut ke seorang leader dari Depok saya ketemu saya ketemu beliau ini di tahun 2017 pada saat Railway Tech itu ada pameran Skyway di Jakarta waktu itu beliau hadir tapi beliau yang saya tahu sangat skeptis dengan investasi-investasi di dunia online waktu itu dia dibawa oleh pamannya yang sudah join duluan di Skyward Community ini sehingga mengajak dia untuk mengikuti melihat langsung proyek Skyway ini akhirnya ketika dia melihat langsung dia tertarik dan beberapa waktu setelah itu dia langsung bergabung bersama Skyward Community Bapak Samuel Tantoso dari Depok bergabung April 2017 kita berikan kesempatan kepada beliau untuk membagi pengalamannya silahkan Pak Sam terima kasih Pak Edwin selamat malam dan apalagi pembicaraan masih ada yang lainnya ya selamat malam perkenalkan nama saya sama saya saya sebenarnya adalah jadi Hai dan memensifkan diri saya sendiri ke Senter 2015 dan itu kini lelah ya terus di Skyway dari depok, penyekat justri dan anak rohma merupakan sebuah hormatan bagi saya sejak ciliran secara di forum seperti ini saya juga kasih waktu dihubungin, karena sebenarnya tanda ketip saya baru di Senter dan lain-lain gitu ya terima kasih ada kesempatan yang dihubungkan, baik dari sihat Skyway Indonesia, ataupun Skyway Indonesia terutusnya kepada Skyway Indonesia, Pak saya bergabung Skyway memang ceritanya cukup unik, saya tidak tahu apa-apa lalu saya datang, kamu ikut saja enggak saya banyak pikir, enggak saya banyak tanya pikir entaya ya enggak saya juga hormati kok pernah datang, ini kesempatan kenapa? kamu pernah tahu ini yang pikir? enggak tahu, saya di dunia itu apa ya, ternyata dalam itu saya baru tahu jadi apalagi yang namanya Skyway saya enggak mesti sama sekali dunia yang terjadi juga saya saya ikut sampai jam 11 malam, karena saya yang umur 70 tahun, kuat sampai jam 11 malam saya mau pernah enggak berani jadi saya sampai jam 11 malam dan yang lucu adalah istrinya tapi lumayan saya makan banyak begitu dan saya juga di Skyway belajar sangat banyak, dan saya sangat bersyukur untuk hal itu itu kalau ceritakan di Skyway ini adalah bahwa yang pertama merupakan salah satu peluang terbaik yang saya temukan itu Indonesia kita sering saya ambil resah itu saja bukan orang-orang tapi itu cuma kalau yang kedua bisnis ini bisa buat anak sisi dan kepali melakarikan ini saya katakan sekalian seperti kita ketahui dunia makin aman makin buruk bagaimana anak sisi kita akan menempati rumah atau dunia seperti ini salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita bersatu dan berimportasi sekalian itu yang saya pikirkan juga teringat kepada anak saya dan juga kepada yang lain bangun Skyway bangun tapi motivasi saya belum bisa ya kita coba motivasi saya dan sukses dalam hidup adalah tuguan saya beruntung tetapi saya mm gimana yang pertama saya tersỗiu teralia dan tutupan jangka jika ушang orang si nanti yang ketiga memiliki uang antara kantoran tapi jangan tersinggung teman-teman yang terdapat saya juga karena saya sudah suka ke kantoran dan saya juga pensiun dan saya bersyukur setelah kembatan itu sedang sudah saya sudah membaca bukit-bukit aspek dan cara-cara tetapi memang bisa sebatasnya membahas tahun berapa kira-kira SMA saya bertemu dengan Skyway akhirnya di 17 di Sumayoran Jakarta waktu pertemuannya itu satu bulan itu saya menutupkan saya belajar hidup dan cinta-cinta dan saya sudah menyesalkan dari sekarang di tuhan saya join di pertahanan luar biasa ini karena semua perkembangan terkini aja di Skyway mau blockchain, mau kekejakan kuatan, energi hijau, pupuk, nanti ada spaceways, segala macam itu semua aja di Skyway country nah saya bicara tentang kesempatan yang sudah saya nanti dan akhirnya tuhan tahun itu baru datang saya saya ucapkan pertama kali dari Skyway maka kesempatan itu hadir sekarang untuk Bapak-Ibu yang sudah ada di tempat ini kita juga mendengar berbagai macam kesempatan dan mari kita ambil kesempatan itu banyak dari kita yang sudah join tapi mungkin juga ada yang belum join ayo mari kita join supaya bisa sama-sama melacakan kesuksesan mungkin ada definisi masih-masih kesuksesan tapi definisi Skyway tadi sudah dikacatkan juga bahwa waktu kita di dalam alat kesempatan tidak akan memalami dan saya sudah baru dengar cepat bisa ambil sempatan berarti juga ada hal-hal yang mengejutkan di luar sana yang akan segera sangat cepat apalagi nanti akan ada pameran yang seluruh dunia datang kita membayangkan keberapa kejadian sekarang saja sudah diperbatasasi inflexi artinya apa kalau kita berlambat-lambat kesempatan sukses itu akan hilang saya ibadinya sangat yakin kalau itu Skyway kita akan sukses cuman perlu berproses sesuai sempat dan mengenai biaya jangan khawatir karena ini biayanya itu sifatnya cross-handling apinya apa untuk orang-orang yang awam seperti kita umum ya mungkin bisa yukil gitu ya itu sudah sangat dipertimbangkan dan kita-kita ini bisa join bisa tanya kepada orang-orang yang kenalkan kita karena pilihannya juga banyak ya alternatif untuk terinvestasi nah ini bukan cuman milik cukung-cukung itu ini milik saya dulu saya tidak rasa bisa memiliki satu kesempatan yang juga-juga Skyway datang dan saya menganggir mari kita terinvestasi di Skyway dan memang diperkirakan kedepannya saya akan menganggir saya kira-kira 50% transkursus ini itu saja terima kasih atas terima kasih bangun saya selamatkan ini terima kasih Om Sam luar biasa dari cerita Om Sam ini ada hal menarik yang saya mau katakan bahwa saya ingat apa yang digatakan oleh Sir Richard Bronson jika seorang menawarkan anda sebuah peluang hebat tapi anda belum yakin dapat melakukan itu katakan saja ya anda akan pelajari dan anda akan tahu betapa hebatnya peluang itu itu yang dapat kita ambil dari Om Sam terima kasih dan Om Sam membuktikan bahwa keyakinannya dia di Skyway akhirnya membawa dia pada tahun 2019 bersama dengan saya melihat dengan mata kepala sendiri teknologi Skyway di Eko Tekno Park di Belarus terima kasih Om Sam kita menuju ke dari Depok kita terbang ke Jawa Timur disana ada Master Siswanto biasa kita kenal beliau dengan panggilan Om Wawan beliau ini benar-benar senior juga sudah lama di join di September 2017 termasuk orang-orang awal yang bergabung bersama SWC dan pertemuan saya dengan dia pertama kali di Desember 2019 kita bersama-sama ada di konferensi Skyway Capital di Desember 2019 beliau sungguh teman yang baik leader yang hebat yang punya banyak mitra yang dia bimbing di bawah jaringannya Pak Siswanto dari Surabaya silahkan berikan pengalamannya kepada kami semua waktu dipersilahkan ya baik terima kasih Om Edwin saya manggilnya Om kalau yang lain Bang EJS kalau saya sendiri manggilnya Om terima kasih Om Edwin atas waktu dan kesempatannya baik perkenalkan nama saya Siswanto asal Surabaya status saya di Skyway adalah Master ya baik saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya awal mula saya bisa bergabung di Skyworld Community ini ya jujur saja saya ini termasuk orang yang skeptis ya dulunya itu ya waktu itu saya pernah di Jabri oleh seseorang yang menawarkan ini Skyway ini ya nggak langsung saya ini saya baca-baca terus saya cari referensi-referensi baik itu di Google di YouTube ternyata memang transportasi Skyway ini ada gitu ya ternyata memang real dan memang bener-bener ada dan pada saat itu transportasi ini sedang dibangun di pusat uji percontohan di Minsk Kilarus nah pada saat itu saya langsung putuskan untuk bergabung saya waktu itu bergabung di Exped Shafik Migdat saya langsung putuskan untuk bergabung dengan beliau nah pertama kali saya bergabung itu saya mulai menawarkan ini ke keluarga saya keluarga dekat saya lalu ke beberapa teman-teman dekat saya dan kami juga menawarkan informasi ini peluang ini baik secara offline maupun online yang pada akhirnya terbentuklah jaringan besar seperti sekarang ini ya kami mengembangkan jaringan dengan tentunya dengan mengedepankan teknologi dari Skyway ini sebagai daya tarik yang tentunya sangat berbeda dari transportasi yang ada saat ini itu mengusung teknologi string transportasi tingkat 2 yang bebas macet efisien tidak membutuhkan banyak lahan murah dan pastinya bebas polusi ini alasan kenapa kita harus menyerukan sebuah jargon yang bunyinya build Skyway safe planet nah harapan saya kedepannya Skyway ini ya bisa beroperasi di berbagai negara terutama di negara kita Indonesia karena transportasi Skyway ini sangat cocok sekali jika dibangun di Indonesia contohnya di tempat-tempat wisata pelabuhan pelabuhan dan halo ya halo terputus ya tadi ya oke lanjut oke oke ya jadi harapan saya kedepannya terutama Skyway ini bisa beroperasi di negara di banyak negara ya terutama di negara kita Indonesia karena transportasi Skyway ini sangatlah cocok jika dibangun di Indonesia contohnya di tempat-tempat wisata pelabuhan-pelabuhan dan juga sebagai pelengkap atau alternatif transportasi umum yang dibahas macet dan bergembira lah bagi teman-teman semua yang sudah bergabung dan sudah menjadi bagian dari pemilik transportasi ini nah bagi teman-teman yang belum bergabung di Skyworld Community saran saya segera bergabung karena kesempatan ini hanya datang satu kali saja hanya tinggal satu stick lagi untuk perusahaan ini bisa masuk di perusahaan saham nah seperti informasi yang sudah kita dapat dari Board Direktur kita Alexei Sikodaev kemungkinan tahun ini 2000 2001 ya itu akan ada apa namanya penutupan stick ya stick 15 ini berakhir ya seperti itu infonya jadi sangat disayangkan sekali jika teman-teman semuanya sudah tahu informasi ini lalu mengadaikan peluang ini ya sangat disayangkan sekali ketika investment sudah ditutup dan perusahaan sudah masuk di perusahaan saham maka saya pastikan teman-teman semuanya akan menyesal ya tidak ada hasil tanpa sebuah proses dan tentunya tidak ada kesuksesan tanpa adanya sebuah perjuangan berapa untuk semua para angel investor Skyworld Community yang sudah sabar bertahun-tahun menikmati sebuah proses dari perkembangan perusahaan SKW dan beruntunglah bagi kita semua yang sudah bergabung di dalamnya semoga kita semua bisa sukses bersama saat perusahaan ini mulai masuk di perusahaan alias IPO saya akan mengutip satu quote dari Kurt Cobain khusus untuk mereka-mereka yang skeptis seperti ini mereka menertawakan aku karena aku berbeda sedangkan aku menertawakan mereka karena mereka semua sama ya seperti itu salam sukses untuk semuanya terima kasih terima kasih terima kasih luar biasa Pak Siswanto dari Surabaya yang beliau awalnya skeptis juga dengan bisnis-bisnis seperti ini tapi ketika dia open mind maka dia punya peluang untuk menjadi sukses di perusahaan raksasa sebesar SKW teknologi ini terima kasih seorang master dari Lumajang Jawa Timur nah orang ini adalah strukturnya Pak Siswanto tadi mereka dua berteman dan mereka membangun jaringan di SWC bersama-sama mempunyai struktur yang berkembang dengan hebat di Indonesia Bapak Wawang Trias Agus Syahyono master dari Lumajang bergabung bersama Sky World Community pada bulan September 2017 silahkan Pak Wawang oke terima kasih Pak Edwin Sauru sebenarnya hari ini saya grogi Bapak Ibu karena energinya orang-orang ini luar biasa semua ini guru-guru saya semua ini di hadapan saya ini perkenalkan nama saya Wawang Trias Agus Syahyono saya asli Lumajang Jawa Timur untuk meningkat saat ini adalah saya sebagai master seperti itu Bapak Ibu hari ini adalah hari yang berbahagia karena dan juga menurut saya keberuntungan saya bisa bicara ke banyak orang dengan leader-leader hebat di seluruh Indonesia juga dengan calon-calon angel investor yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri seperti itu dan itu adalah suatu kebanggaan bagi kami sendiri karena bisa mewakili di acara event malam ini ada proses saya bergabung di Skyward Community ini perjalanan sangat panjang sebenarnya pemikirannya karena apa karena saya awalnya memang dalam keadaan yang kritis ekonomi finansial seperti itu karena apa karena sebelum mengikuti Skyward Community ini saya terhempas seperti itu dari investasi-investasi yang lama seperti itu mengurus semua sumber finansial saya sehingga saya mau bergerak pun saya rasa teramat sangat sulit seperti itu tapi saya masih punya keyakinan masih punya impian masih punya sesuatu yang saya lakukan hal yang besar tetapi saya tidak tahu apa itu yang akan saya lakukan seperti itu beruntunglah saya dikenalkan di presentasi oleh seorang yang luar biasa bagi saya dialah orang yang peduli kehidupan saya adalah sahabat saya sahabat seperjuangan dimanapun seperti itu hari ini hadir di acara ini Pak Siswanto atau Mas Wawan seperti itu yang memperkenalkan saya Skyward Community ini waktu itu Mas Skyward Capital dia memperselasikan mengenai ini loh jenjang kari di Skyward ini loh sesuatu marketing plan yang ada di Skyward Skyward Capital waktu itu ini loh teknologi telekutransportasi dari Skyward ini loh masa yang akan datang seperti itu saya pun sempat tidak menghiraukan apa yang dia ceritakan waktu itu karena mental saya mental blocking saya masih kuat untuk menghindari hal-hal investasi yang seperti saya dulu ikuti seperti itu tetapi saya berpikir ulang kembali ketika saya baca saya ulas-ulas saya pahami pemahaman saya eh ternyata luar biasa ini perusahaan ini karena modelnya plannya rencana bagi hasilnya pun ketika kita bergabung pun affiliate itu yang pertama yang buat saya agak sedikit berpikir positif seperti itu yang kedua jenjang karir ini yang buat saya tertarik karena waktu itu memang yang saya kejar adalah jenjang karirnya dimana saya bisa berubah minimal kembali ke normal seperti dulu lagi seperti itu karena terus terang waktu itu memang saya dalam keadaan minus Bapak Ibu sekalian saya melihat lagi teknologinya Wak teknologi ini sungguh luar biasa hampir tidak ada perusahaan dimanapun di dunia memiliki teknologi restringnya skyway seperti itu ini adalah hal yang luar biasa bagi saya bagaimanapun pemahaman saya ketika kita berinvestasi di sebuah perusahaan transportasi bahkan itu teknologinya tidak akan habis sampai kapanpun akan dibutuhkan oleh manusia seperti itu dalam proses perjalanan sekarang saya bergabung pada tahun pada tanggal 27 September 2017 saya memutaskan untuk bergabung dan mulai belajar mulai mengikuti grup-grup ada di tim kami sehingga saya waktu itu banyak belajar tentang sebuah ilmu baru bagi saya karena saham ini adalah ilmu baru apalagi yang berkaitan dengan namanya crowdfunding itu ilmu baru yang harus saya ikuti harus saya pelajari dan pahami untuk menggunakan di di apa perusahaan ini seperti itu hasil pada tahun 2018 saya sempat mengikuti acara pameran teknologi expo di yakarta di mana di sana bertemu dengan banyak orang itu yang membuat saya itu tambah teryakini yaitu orang-orang dari seluruh Indonesia ketika hadir di expo di tempatnya pamirannya skw malah terbakar hati saya waktu itu ini waktu saya mau berubah seperti itu terus tanggap cerita tahun 2019 di Jakarta saya juga menghadiri penferensi penferensi skw kapital waktu itu saya juga menghadiri dan saya bertemu dengan banyak orang yang hebat-debat orang yang luar biasa orang yang berkomitmen untuk merubah kehidupan yang lebih baik seperti itu walhasil dalam perjalanan saya bertemu dengan banyak orang-orang yang sangat luar biasa banyak orang-orang yang berdedikasi tinggi untuk mengembangkan proyek skyway melalui platform skyward community ini antara lain saya juga berterima kasih kepada Pak Etin Soru selaku regional leader dari skyward community Indonesia yang mana beliau ini mulai saya semenjak saya bergabung 2017 sampai hari ini pun beliau sangat kabar membantu mitra-mitranya terutama kami dan tim kami dalam memberikan informasi-informasi yang update bahkan untuk masalah teknis pun beliau mau membantu seperti itu terima kasih Pak Etwin yang kedua Pak Julfa Yuan itu mentor saya karena apa Pak Julfa Yuan memahamkan kami dan tim kami untuk belajar bersama tentang sebuah ilmu baru saham yang berkaitan dengan kevendek inilah yang membuat saya bangga ikut di skyward community ini mengembangkan skyway seperti itu ketika saya bertemu kembali ketika saya banyak bergabung luar biasa banyak dari tim-tim kami juga merasa teryakini karena sifat dari hubungan antar leader sangat luar biasa human is power antar leader itu yang membuat kami merasa kuat seperti itu walaupun leader dari tim lain walaupun dari tim sana dari tim sini tapi mereka bersatu padu dalam dunia power mereka bersatu padu untuk mengembangkan dan membesarkan skyward community di Indonesia itu yang buat saya merasa teryakini dan merasa besar di skyward community seperti itu Bapak Ibu awal hasil ketika tiga tahun setengah ini ada banyak yang saya dapatkan Bapak Ibu yang saya pelajari di skyward community ini yang pertama tentang sebuah perjuangan seperti itu sesuatu hal yang negatif terkadang kita kalau kita mengamininya maka akan selalu jadi kejelekan seperti itu bagi saya kalau saya yakin untuk bisa bertumbuh lakukan karena peluang tidak akan datang dua kali Bapak Ibu bagi anda-anda yang belum gabung ayolah kita sama-sama prosesnya berproses dalam skyward community ini saya cuma menumbuhkan impian-impian kita bersama seperti itu dalam tiga tahun setengah ini saya melakukan sesuatu yang berubah keadaan ekonomi saya berubah karena saya memang mengejar jenjang karir dan disini istri saya juga mengembangkan juga Alhamdulillah beliau sekarang pengguna ekspor beliau sama-sama dengan saya untuk memotivasi untuk bertumbuh dan berkembang seperti itu dan pokok daripada tujuan saya bergabung skyward community adalah ikut bagian memiliki saham sebagai owner-nya perusahaan skyward perusahaan besar ini dan Alhamdulillah saya sekarang sudah mulai menabung dari sekian lama dari hasil saya berjuang di skyward ini saya sisihkan penghasilan saya untuk membeli saham dan sekarang Alhamdulillah sudah lebih dari 2 juta lembar saham dan itu buat bekal saya nanti untuk masa depan anak cucu kami seperti itu dan yang terakhir bagi saya yaitu kesuksesan itu adalah sesuatu yang perlu kita keluarkan buat itu karena kita tidak bisa sukses kalau tidak banyak orang lain yang ikut sukses berbagilah sukses dengan orang lain kita bercerita ke banyak orang orang lain karena itulah yang membuat kita nanti orang menjadi sukses dan kita akan menjadi orang yang sukses yang sejati seperti itu bapak ibu sekalian selama kita berproses dengan benar ketika kita berproses dengan pakai hati insya Allah nanti kita akan menjadi besar seperti itu sekian dari saya terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih berbagi peluang bersama berbagi peluang bersama di skyward community sehingga sehingga beliau tidak bisa bersama-sama dengan kami malam hari ini sehingga kita lanjut ke speaker nomor 9 seorang master dari Mediun yang bergabung di bulan Juli 2018 berada di struktur Pak Trisoro beliau seorang yang punya dedikasi tinggi mengembangkan skyward community mempunyai cukup banyak jaringan di bawah strukturnya Pak Ariyohan dari Mediun kami persilahkan membagi pengalamannya silahkan Pak Ariyohan dari Mediun hello terima kasih terima kasih selamat malam bapak ibu semuanya perkenalkan nama saya Ariyohan saya dari kota Madiun posisi saya sekarang di peringkat master sedikit cerita kenapa saya awalnya tertarik bergabung di skyward community saya awalnya dapat broadcast dari WA dari seseorang orang yang mengenakan saya sebelum ke Om Tri itu beliau bernama Pak Wenan dan menariknya sampai sekarang selama 3 tahun ini saya belum pernah ketemu beliau tapi yang jelas saya bersyukur dengan beliau semoga saja beliau juga melihat siaran ini saya ucapkan terima kasih karena tanpa beliau saya juga tidak mengenal proyek yang sebagus ini itu awal saya mengenal di proyek skyward community ini dan saya mulai mengikuti di grup waktu itu saya bersyukur dimasukkan grup akademi disitu saya banyak belajar tentang fakta data yang mulai membuat saya tertarik itu di saat ada pameran di lima negara salah satunya waktu itu tahun 2018 di Jakarta biarpun saya belum pernah ke Jakarta tapi saya bisa melihat dari YouTube channel video-video yang di-sharekan di sana dan saya mulai tertarik karena Pak inilah menurut saya real project ya yang sangat bagus sekali yang menurut saya kalau 10 tahun bahkan 100 tahun lagi saya belum tentu saya mendapatkan kesempatan ini makanya saya mempelajari lebih dalam lagi di saat itu saya mulai memutuskan dan yang menarik setelah saya join saya memulainya bukan dari paket yang besar ya karena saya bukan investor mungkin seperti Pak Wawang tadi ya saya mengenal usaha ini kondisi minus nah itu kabar buruknya ya dan saya mulai mengambil paket waktu itu saya ingat paket seribu kalau nggak salah dan itu saya bersyukurnya di Skyward ini bisa dimulai dari cicilan ya waktu itu ada cicilan 10 kali saya per bulan membayar cicilan itu 100 dolar dan 100 dolar itu bukan saya punya uang lebih tapi saya kembali lagi ya berawal dari kondisi minus saya menggadaikan montor saya itu ceritanya ya dan menariknya lagi saya bersyukur di Skyward ini ada bonus dari jaringan ya di saat kita viralkan Skyward kita dapat komisi ya dari komisi itulah akhirnya saya kerjakan untuk sharing ke banyak teman-teman supaya teman-teman dapatkan informasi tentang Skyward dan disitulah dari bonus-bonus itulah saya kumpulkan untuk membayar cicilan sampai lunas ya itulah yang menarik dari Skyward Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu yang nggak punya uang ya nggak punya pengalaman ya Skyward memberikan banyak kemudahan ya selain itu kita juga banyak tim yang support mendukung dan saya berterima kasih sama tim-tim seperti Om Tri ya seperti Pak Julfa dan Om Edwin ya karena begat mereka semuanya saya bisa mengikuti perkembangan proyek Skyward seperti apa oke itu sharing dari saya person yang alasan yang lain yang saya pelajari yang membuat menarik ini sekarang proyek-proyeknya itu sudah mulai jalan ya sudah didukung dari 200 negara dan menariknya sudah ada proyek percontohan lagi di UIA ya artinya teman-teman tinggal ambil putusan ya karena sudah banyak fakta data bukti yang nyata ya ambil kesempatan ini mumpung ya kita berpeluang untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan saham pra IPO ya karena kalau sudah IPO teman-teman tidak akan mendapatkan kesempatan itu oke itu aja yang saya sampaikan sebagai penutup ya inspirasi masa lalu tidak bisa diubah hanya masa depan yang bisa diubah jika Anda ingin perubahan masa depan ya awali dengan keputusan saat ini untuk menjadi bagian dari pemegang saham dari Skyway itu aja yang saya sampaikan sekian dari saya bangun Skyway safe planet Skyway is my way terima kasih luar biasa Pak Ari Johan ternyata ada pengalaman yang menarik dimana hanya melalui WA dia mengenal Skyway dan akhirnya walaupun dia tidak tahu dimana aplainya sekarang tapi dia bekerja luar biasa dia mengembangkan Skyway Community dan mendapatkan reward dari afiliasi program yang menjadi hak di dalam perusahaan terima kasih Pak Ari buat pengalamannya kita ke Pontianak Kalimantan Barat ada Master Mikael Amandraya Halo nah beliau ini pernah mendapatkan penghargaan dari Skyway Community khususnya dalam nominasi Perpetual Mobile itu adalah mitra yang berkecipung di proyek setidaknya dua tahun karena beliau ini masih tergolong muda karena kita dari tadi joinnya 2016 2017 tapi beliau joinnya di di bulan Oktober 2019 tapi dia sudah jadi Master sehingga dia mendapat penghargaan di tahun 2020 orang yang aktif mengembangkan perusahaan selama dua tahun bekerja tidak lelah membantu membangun aktif dan selalu mengikuti acara-acara Skyway Community anak muda ini luar biasa mari kita mendengarkan pengalamannya Bapak Mikael Awan Raya Haloo dari Pontianak silahkan baik terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Epin Yudremsoro sebagai regulator Skyway dari Indonesia sekaligus moderator yang telah memberikan saya kesempatan sebagai speaker yang sangat luar biasa ini di malam hari ini tentunya ini menjadi sebuah kehormatan ya bagi diri saya pribadi bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang bergabung pada event live streaming malam ini nah saya ingin memperkenalkan diri saya bernama Mikael Aman Raya Haloo saya orang Batak biasanya saya dipanggil Aman Haloo saya lahir di kota Pontianak pada tanggal 20 Agustus 1995 tentunya di umur usia saya yang masih muda jiwa saya tetap semakin membara karena di bisnis ini karena di bisnis ini saya menemukan sebuah perubahan pada diri saya pribadi dimana awal mulanya di tahun 2019 bulan Oktober saya waktu itu masih kuliah saya orangnya biasa-biasa aja saya dikenalkan bisnis ini oleh abang kandung saya pribadi bernama Alexander Haloo nah disitu beliau meng-sharing bercerita tentang sebuah bisnis menurut dia bagus kedepannya nah beliau mengajak saya dia dia menelpon saya Man ada berapa duitmu katanya 4 juta bang apa gerangan itu bilang ada info bagus katanya info bagus sebuah peluang bisnis di SKW dah selanjutnya beliau men menjelaskan menjelaskan bapak ibu tentang prospek kedepannya SKW ini bagaimana teknologinya gimana dan beliau juga mengajarkan saya tentang struktur jaringan nah tentunya pada waktu itu di umur saya yang masih muda dan di umur saya yang masih muda dan banyak orang tidak percaya ketika saya memprospek juga memprospek orang karena saya masih biasa-biasa aja nah saya mengembangkan memakai teknik PDAM yang dimana PDAM itu itu yang disebut promotion duplikat action dan motivation nah saya selalu memberikan sebuah promo tentang SKW ini promo di Facebook promo di WA maupun media-media sosial lainnya yaitu saya day-nya itu duplikat duplikat team yang dimana sebelumnya saya punya investasi juga di ladang sebelah di ladang big data nah disitu saya japri satu-satu orangnya satu-satu yang sudah terminset yang sudah terminset sebagai investor nah saya memperkenalkan sebuah informasi peluang bisnis di SKW ini banyak yang banyak tertarik ketika sudah mau perpindahan ke stake pada waktu itu masih tahap ke stake 13.3 eh maaf diralat 13.2 mau pindah ke 13.3 disitu saya sangat senang dimana bonus pertama saya lumayan besar menurut saya saya meng-closing orang dari tim saya di Singkawang seorang guru dia berinvestasi seribu dolar langsung bonusnya masuk ke akun saya nah disitu poin yang dimana saya semakin semangat menjalankan bisnis SKW ini tentunya seringnya waktu perjuangan ini tidak mudah saya rasakan yang dimana saya tetap mengajari dan mengedukasi tim-tim agar bisa bertumbuh bersama puji Tuhan mereka juga mau membangun tim sehingga saya bisa menjadi master di posisi saat ini yang dulunya awalnya saya cuma join 250 dolar dapat 6.000 lembar sekarang total saham saya ya puji Tuhan sudah 1 juta lembar diakumulasikan salah satu alasan saya sampai detik ini masih bergabung di investasi SKW ialah saya sangat yakin bahwa proyek SKW ini akan berhasil di masa yang akan datang dimana proyek percontohnya sudah dibangun di kota Minsk Bilarus di Sarja di kota Minsk Bilarus dan sudah diaplikasikan di negara konsumen lagi dalam proses pembangunan yang sudah kita bisa lihat sendiri perkembangannya di berita yang pembangunannya dari Sarja menuju Dubai dan saya berharap di masa yang akan datang proyek SKW ini akan dibangun di kota-kota besar lainnya di seluruh dunia sehingga value kita value saham di SKW akan meningkat tajam dan juga bisa harapan saya sama seperti angel investor lainnya bisa SKW ini bisa dibangun di Indonesia keyakinan saya ini juga didukung oleh beberapa sumber di berbagai media nasional maupun internasional itu yang membuat saya lebih yakin lagi dan bersemangat untuk aktif di SKW banyak orang-orang skeptis karena mental saya sudah terbentuk ya saya tetap maju terus maka jadi saya analogikakan analogikakan dalam menanam buah sawit pohon sawit ada tiga orang bernama Ari Budi dan Katrin yang dimana tiga orang ini melihat sebuah peluang untuk berinvestasi untuk memulai ladang sawit yang dimana yang dimana Ari ini melihat sebuah peluang tetapi dia tidak mau memulai sama sekali yang kedua si Budi melihat sebuah peluang untuk menanam buah sawit ini lalu dia hanya menanam satu hektar sebanyak 100 pohon yang ketiga si Katrin wah dia melihat sebuah peluang di sawit ini dia melihat sebuah peluang kedepannya bakalan bagus nih lalu si Katrin berani mengeluarkan modal yang cukup besar mengambil sebuah risiko yang sangat besar dia menanam seluas ribu hektare yaitu satu juta pohon sawit lima tahun kemudian sawit itu membuakan hasilnya oke sawit itu membuakan hasilnya sudah dapat hasil dari sawit yang ditanam yang dimana si Ari ini tidak mendapatkan apa-apa dia hanya sebagai penonton si Budi dia hanya mendapatkan dia mendapatkan tapi dia tidak terlalu worth it karena dia hanya menanam satu hektar sebanyak 100 pohon nah tentunya yang sangat worth ini si Katrin dimana si Katrin ini menanam sebanyak 1 juta pohon sawit nah pohonnya itu berbuah semua tentunya itu sangat indah bagi si Katrin karena dia mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dari jeripaya yang dia sudah perjuangkan oke nah disini teman-teman saya ingin menegaskan kita harus mengubah pola pikir kita meniru orang-orang yang sudah sukses di dalam dunia saham dan berani mengambil sebuah risiko yang besar siapa tahu dalam 5 tahun ke depan hidup kita sudah sangat berubah dalam arti sudah go freedom bebas financial oke sebagaimana senior kita Bapak Warren Buffett pernah berkata investasi terbaik yang bisa kau berikan investasi terbaik yang bisa kau buat adalah menginvestasikan dirimu sendiri semakin banyak belajar semakin banyak yang kau dapatkan bangun Skyway save the planet sekian dari saya Michael Amanraya halo Master Skyway dari Indonesia sampai jumpa saya sampai saya kembalikan kepada moderator Bapak Edwin Jendramsoru luar biasa tanam kelapa sawit luar biasa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk pengalaman yang sudah berharga bagi kami semua kita lanjut dari Pontianak kita ke Kupang Nusa Tenggara Timur ini orang yang luar biasa adik saya ini dia bergabung dengan Skywalk Community di bulan Mei 2016 dan luar biasa dia sudah tiga kali menyaksikan proyek percontohan Skyway di Ecotekno Park Belarus 2018 dan 2019 Master Irhenson Daniel Soru silahkan berbagi pengalaman bersama kami terima kasih Pak EJS abang saya salam Skyway terima kasih untuk semua kesempatan yang diberikan kepada saya malam hari ini Bapak Ibu semua-semua yang tadi sudah mendengar dari leader-leader yang luar biasa begitu banyak motivasi dan sampai ada analoginya segala luar biasa dan hari ini saya tidak memberikan panjang waktu lagi saya akan memperkenalkan diri dan saya tadi sudah diberikan info oleh Pak Itwin nama saya Irhenson Daniel Soru biasa nama panggilan saya Henson saya berasal dari Kupang pengalaman saya saya bergabung di Skyway ini pada tahun 2016 tepatnya tanggal 27 Mei 2016 jadi Pak Itwin bergabung itu di bulan satu bulan sebelumnya terus info ke saya untuk ada proyek bagus ini tapi waktu itu saya meresponnya tidak begitu respect karena saya masih pengalaman pahit bisnis-bisnis yang lain begitu jadi saya oh gitu ada seperti itu selalu hanya dengar saja kayak gitu tapi setelah itu saya hanya memutuskan untuk membuat account saja saya membuat membuat account dan saya belum berinvestasi tapi setelah beberapa hari setelah saya membuat account saya mencari tahu tentang informasi-informasi tentang Skyway ini dan disitu memang belum ada banyak informasi yang saya temukan di Google atau di Youtube karena masih sangat terbatas tapi ada satu video yang menarik dan membuat saya memutuskan untuk berinvestasi di Skyway yaitu video dari CEO-nya Skyway ini yaitu Bapak Anatoliy Unitsky disitu dia mengatakan bahwa penjelasan tentang proyek yang akan dikerjakan dengan semua perjalanan sejarah penciptaan Skyway ini dan di akhir dari video itu dia mengatakan bahwa di barang siapa yang hari ini bisa menanamkan modal atau uangnya bagi Skyway suatu saat pasar akan membalas wah waktu saya mendengar itu saya begitu merinding mendengar itu dan saya memutuskan untuk ini bukan proyek yang biasa-biasa saja dan saya melihat bahwa banyak proyek-proyek yang terjadi kecandian teknologi yang ada saat ini tentu kita tidak tahu bahwa pada saat mereka masih dulu belum itu mereka orang-orang yang berinvestasi pada saat itu kita tidak kita di Indonesia waktu itu mungkin kan belum ada internet jadi kita masih sangat jarang mendengar informasi-informasi seperti itu tapi dengan peluang seperti begini ini saya merasa bahwa ini adalah satu peluang yang sangat bagus makanya itu waktu saya mendengar video dari Bapak Anatoli Yulitski saya memutuskan untuk berinvestasi dan seiring perjalanan itu saya mengembangkan jaringan saya awal-awal saya mengembangkan pada orang-orang terdekat saya teman-teman keluarga disitu saya mengalami kendala banyak karena sangat sumber atau informasi-informasi yang didapat sangat sedikit tapi saya terus meyakinkan mereka ada banyak juga yang memutuskan untuk ikut saja tapi ikut karena saya tapi belum tentu ikut percaya kepada Skyway ini nah jadi singkat cerita bahwa saya setelah tahun 2017 itu ada pameran transportasi di Indonesia dan informasi yang kami dapat bahwa Skyway ikut dalam salah satu peserta dan akan datang di Jakarta di Ije Expo Kemayoran Jakarta dan waktu itu kami memutuskan untuk saya harus ikut pergi ke Jakarta dan puji Tuhan sampai di sana kita mencari stand-nya Skyway dan kita menemukannya dan disitu kita melihat bahwa benar-benar perusahaan itu ini adalah perusahaan yang nyata karena semua proyek miniatur daripada Skyway ini ditampilkan di stand-nya Skyway itu dan kita bisa berbicara dengan salah satu petinggi-petinggi Skyway pada saat itu Master Alex juga ada dan Pak Victor juga ada tersebut pada saat itu dan kita banyak berkomunikasi tentang Skyway ini dan itu disitu saya benar-benar percaya bahwa Skyway ini bukan sekedar investasi-investasi online yang kadang-kadang kita tidak tahu ini benar-benar real atau tidak tapi disitu kita melihat bahwa kecanggian teknologi ini sangat luar biasa dan puji Tuhan pada tahun 2019 saya saya berkesempatan untuk bisa hadir di Eko Tekno Park yaitu proyek percontohan di Minis Belarus yaitu kami sempat pergi ke sana dan pada saat itu saya karena saking banyaknya orang dari 200 negara lebih hadir di saat itu dan antrier yang sangat banyak untuk kan itu tidak dikasih kesempatan untuk semuanya harus naik untuk mencoba salah satu varian dari Skyway ini tapi kita mendaftar untuk bisa naik ke Skyway ini dan pada saat itu sampai sudah hampir hari hingga malam tapi saya bersama Bang Etin pergi ke sana Bang Etin sudah mau kita pulang tapi saya bilang pokoknya saya harus naik apapun yang terjadi mau sampai pagi pun saya harus tumbuh dan saya harus naik dan pada waktu itu memang sangat luar biasa karena aura yang sangat gembira dan semua orang menantikan bahwa harus naik di Skyway itu dan kemudian kita bisa sampai lolos untuk bisa naik pada Skyway itu dan sangat-sangat bersyukur karena di Minis Belarus itu ada satu tempat di mana museum itu ada museum yang dibangun di proyek percontohan itu di mana di langit-langit dari gedung itu ada tercatat ribuan orang-orang investor yang mendukung proyek ini dan saya bangga kepada diri saya sendiri bahwa nama saya tercatat pada museum itu dan itu adalah satu kebanggaan tersendiri bagi saya karena di kemudian hari jika proyek ini sudah mendunia dan semua orang pada memakai Skyway ini saya bangga karena nama saya sudah termasuk dalam orang-orang yang mendukung proyek ini jadi motivasi untuk kita semua adalah bagi teman-teman Bapak Ibu yang hari ini mendengar tentang Skyway mungkin belum percaya atau bagaimana tapi sekarang kita lihat bahwa kecantian teknologi dan era komunikasi yang sekarang semakin maju Bapak Ibu bisa serahkan searching pada Google atau YouTube sudah banyak informasi-informasi yang beredar bahwa Skyway ini bukan sekedar janji-janji atau apa tapi mereka menampilkan semua secara nyata dan proyek yang sekarang sudah berjalan di Uni Emirat Arab semua mata bisa melihat dan nanti kita nantikan bahwa World Expo 2021 ini akan berjalan dan semua orang akan melihat itu jadi untuk kita menampilkan banyak kata karena masih banyak leader-leader yang akan berbicara saya hanya mau menyampaikan itu saja semoga teman-teman semua yang Bapak Ibu yang melihat video ini bisa termotivasi untuk terus berinvestasi di Skyway karena untuk bicara tentang benefit apa profit yang akan kita dapatkan leader-leader sebelumnya sudah membicarakan banyak hal dan tentu pasti itu akan terjadi pada kita saatnya ditiba bangun Skyway selamatkan planet terima kasih Pak Ibu terima kasih luar biasa Pak Henson motivasi yang benar-benar luar biasa mengingatkan kembali ke kita bahwa nama-nama investor tercatat di langit-langit museum tidak semua orang tetapi semua punya kontribusi yang sama untuk mendukung teknologi hebat ini terima kasih Pak Henson nah teman-teman kita di Skyway ini kita banyak orang yang bergabung menjadi investor dengan latar belakang kita masing-masing ada yang petani ada yang buruh ada yang nelayan ada yang guru ada yang ekonom bahkan para bangkir pun mereka melihat peluang ini dan join bersama kami di Skyworld Community dan satu orang ini adalah seorang dokter nuklir tematan dari Jerman luar biasa orang ini tetapi dia memanfaatkan peluang untuk bergabung bersama kita di Skyworld Community ada Master Ignatius Irianto anak yang lama berdomisi di Jakarta bergabung pada Oktober 2017 Bapak Ignatius Irianto Pak Doktor silahkan berbagi pengalaman kepada kami semua malam hari ini terima kasih Bung Edwin selamat malam teman-teman semua baik yang ada di Zoom sini maupun di Youtube nama saya Irianto Master dalam Skyway Community tadi sudah dikatakan bergabung di Oktober 2017 awalnya itu saya ditelepon oleh teman dua orang teman yang ada dalam jaringan Pak Edwin sebenarnya saudara Franz dan saudara Paul C memberi info mengenai investasi ini dan saya waktu itu hanya karena trust saya ngikut saya beli saya beli tetapi setelah itu teman-teman di kantor bilang hati-hati kamu bisa ketipu itu sekarang banyak pomsi sistem ada scam dan sebagainya oleh karena itu saya lalu mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang ada di balik ini ya dan saya temukan beberapa hal misalnya bahwa modal utamanya sebenarnya adalah kekayaan intelektual dari Unitski berupa ratusan patent yang dia miliki yang dari sana dia kembangkan teknologi transportasi ini dan saya jadi paham mobilitas itu menjadi kebutuhan dunia di milenium ketiga mobilitas data dan informasi lewat internet 4G 5G sementara lagi akan muncul hipernet sementara mobilitas orang dan barang dijawab oleh teknologi ini ya dan saya yakin itu tidak scam karena dia konkret ya teman-teman saya dengar Pak Edwin dan beberapa teman ke ekotekno park jadi itu konkret ya dia ngikuti pameran teknologi dimana-mana tadi dibilang di Indonesia tapi saya kaget ternyata dia ikut juga misalnya di Berlin di Innotrans ya dan saya punya teman-teman di sana saya minta datangin untuk lihat benar enggak dan semuanya itu sangat konkret apalagi saat ini ada innovation center di Sarja tadi sudah dibilang dan media-media termasuk CNN sudah memberitakan ya lalu dari sudut investasi planningnya juga jelas ada 15 tahapan dan sekarang kita ada di tahapan 14-2 dan ini yang membuat lalu saya mencoba membangun jaringan tetapi jaringan saya bangun itu karena juga profesi yang juga sibuk ya itu hanya berkisar diantara orang-orang dekat keluarga teman teman kantor dan rata-rata bergabung lebih karena unsur trust kepada saya pribadi ya walaupun kemudian saya memahami bahwa itu harus dikembangkan dalam sesuatu yang lebih profesional ya nah saat ini saya memang sadar bahwa banyak kita yang sudah masuk lama apalagi yang lebih lama dari tahun 2016 itu kadang-kadang galau karena kok nggak aipo-aipo ya kapan dia aipo tadi juga ada muncul pertanyaannya saya hanya mau memberikan semacam analogi kecil ya para leluhur kita dulu juga punya investasi tapi mereka investasi dalam bentuk menanam pohon-pohon yang bernilai tinggi ya kita tahu rempah-rempah dulu ada cengke ada pala ada karet ada jati di timur kita punya cendana dan seluruh pohon itu itu untuk bisa dipanen itu butuh waktu butuh waktu karet 6 tahun pala 9 tahun jati 10 tahun cendana bahkan bisa 15 tahun atau 20 tahun kalau kita mau dapat hasil yang optimal investasi pun begitu hasil yang optimal butuh proses jadi saya mengatakan ke teman-teman yang bertanya saya bilang sabar saja kita percaya manajemen kita tahu kapan saatnya dia IPO dan itulah saatnya kita memanen secara optimal walaupun sekarang kita sudah mulai memanen dari bonus-bonus jaringan ya tetapi secara optimal akan ada pada saat IPO hal lain yang membuat saya bangga ada di dalam komunitas ini itu karena teknologi ini produk ini ini sejalan dengan sustainable development pembangunan yang berkelanjutan ya dia menjawab kecepatan bayangkan di kota saja kecepatannya bisa 120 km per jam dengan jumlah penumpang 10.000 penumpang per jam di luar kota dia bisa mencapai 600 km per jam itu artinya seluruh pulau Jawa bisa ditempuh kurang dari 2 jam luar biasa dia sangat aman kos investasinya juga rendah 15 kali lebih rendah daripada investasi kereta api bawah tanah itu yang saya baca dan secara lingkungan luar biasa dia kebisingannya sangat rendah getarannya sangat rendah konsumsi energi dan emisinya sangat rendah dan yang lebih penting lahan yang dipakai sangat rendah cuma 0,1 hektare per 1 km trek artinya konflik lahan akan kurang apa lahan-lahan produktif yang dikorbankan akan kurang hutan-hutan yang dikorbankan akan kurang luar biasa sekali lahan ini dan itu adalah ciri dari pembangunan yang berkelanjutan yaitu apa yaitu kita mensejahterakan kita dan generasi kita tetapi juga mensejahterakan cucu-cucu kita dan generasi yang masa depan nah di belakang ini gambar latar saya ini adalah Pulau Padar tempat dimana Komodo Dragon hidup ini kebagian dari Kepulauan Komodo itu adalah heritage dunia yang sudah hidup ribuan tahun dan kita harapkan anak cucu kita juga bisa menikmati keindahan Pulau Padar ini dan Komodonya di tahun-tahun berikut itu hanya bisa dicapai dengan pemanfaatan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan ya yang emisinya yang rendah yang tidak terlalu banyak mengorbankan lahan jadi saya ngajak ya teman-teman yang belum bergabung mari bergabung ya mari bergabung masih ada waktu masih ada waktu sebelum IPO sebelum stage ke-15 saat ini harganya dengan investasi 1.000 dolar Anda mendapat 28.000 saham itu artinya jika IPO nya 1 dolar saja 1 dolar saja itu Anda akan mendapat 2.800 persen ya 280 persen ya nah itu sesuatu yang sangat tinggi sementara harga sahamnya itu dikatakan bahkan bisa lebih dari 1 dolar tetapi yang lebih indah dari itu bahwa kita mensejahterakan kita dan generasi kita tetapi juga mensejahterakan anak cucu kita kita menikmati planet kita dan juga mewariskan planet yang sehat hijau buat anak cucu kita mari kita berinvestasi di Skyway terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Ignas kami benar merasakan ledakan nuklir untuk berinvestasi di Skyway tema parah yang luar biasa dibangun dari bagaimana investasi masuk ke bagaimana teknologi ini pemanfaatan teknologi ini bagi alam benar-benar pengalaman yang luar biasa yang kami dapat dari Pak Ignas malam hari ini terima kasih Pak Ignas luar biasa kita ke pare-pare ada leader Andi Marbiati bergabung pada Agustus 2015 saya kenal dekat dengan Ibu ini punya banyak jaringan mengembangkan investasi dengan luar biasa mari kita dengar bersama Ibu Andi dari pare-pare silahkan Ibu di-on kan dulu mic-nya Bu mic-nya dihidupkan dulu kedengaran Pak halo halo ya silahkan Bu Andi suaranya masalahnya disini hujan deras Pak jadi cuaca kurang mendukung ya terima kasih saya ulangi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam untuk para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada terima kasih kepada para petinggi SWC Rusia dan Pak Edwin Soru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan inspirasi kami ini perkenalkan nama saya Andi Mardiasi status di SWC yaitu leader domitili pare-pare Selatan saya diperkenalkan untuk pertama kalinya di proyek keyword community ini oleh sahabat saya nah ceritanya itu begini saya sebetulnya itu mencari-cari teman yang dulu yang pernah sekantor dengan saya di kantor Interpan nah kemudian pada saat itu saya resign 5 tahun yang lalu nah setelah saya membuka HP saya menemukan nomor teman saya yang saya maksud ini dan syukurnya dia belum ganti nomor nah kemudian saya bertanya Pak bisnis apa yang paling bagus saat ini terus dia jawab saya sudah lama menjadi angel investor di perusahaan Skiway ini nah lalu saya tanya lagi apakah yang dimaksud dengan Skiway nah terus dia langsung mengedukasi saya dan saya langsung bergabung jadi setelah dia sudah menguraikan bagaimana itu Skiway nah kemudian saya tidak tidak berpikir lama lagi karena dengan saya banyak belajar di grup saya mendapatkan banyak ilmu nah kemudian waktu itu saya langsung bergabung di bulan Agustus 2018 nah ternyata setelah saya bergabung saya membaca saya menonton video di YouTube ternyata keyword pemuli sangat luar biasa nah kenapa karena siapapun bisa berinvestasi jadi yang menariknya disini yang berinvestasi itu yang banyak yang saya daftar adalah golongan anak-anak jadi saya bilang bagus betul ini ya walaupun anak-anak kecil walaupun masih bayi itu juga bisa berinvestasi nah dan akhirnya saya memutuskan untuk mengajak saudara dan teman-teman terdekat jadi mereka saya edukasi dengan baik dengan cara yang mudah dipahami dan Alhamdulillah berhasil nah garis besar perusahaan SWC ini itu dia membuka sistem jadi menjual saham kepada seluruh lapisan masyarakat dunia untuk bergabung menjadi angel investor nah kemudian didanai menggunakan model nah ini membuat kita bisa berinvestasi dengan jumlah yang kecil jadi walaupun dengan kecil hasil yang kecil usaha yang kecil kita bisa mengikuti dan kita bisa berinvestasi nah oleh karena itu setiap orang dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan proyek untuk tahap pro-panding ini nah kemudian tahap ini juga membuka 15 stek jadi 15 stek ini adalah tahap peraipo nah mulai sejak tahun 2014 sampai sekarang nah ini di tahun 2021 di bulan Juli sudah berada di stek 14,2 jadi artinya bahwa sisa satu stek lagi maka akan masuk ipo jadi dia masuk di dalam bursa saham nah kemudian skiway ini adalah perusahaan transportasi teknologi modern nah itu kita sudah tahu bersama dan skiway juga ini ini telah memiliki legalitas yang kuat nah kemudian perwakilan kantor skiway ada di beberapa negara dan SWC ini memiliki pengembangan proyek di Belarus dan kantor pusat di Moscow nah ini adalah kesempatan yang unik nah contoh transportasi juga sudah dibangun di Sarja dan di Dubai nah transportasi ini juga dapat menyelamatkan jutaan nyawa nah setelah kita memahami penawaran ini Anda juga bisa memilih investasi dari yang dasar hingga yang premium nah tersedia pula investasi dalam bentuk angsuran nah ada juga tersedia penawaran khusus anak di bawah umur nah kemudian masih ada satu lagi keuntungannya di sini yaitu program kemitraan perusahaan tidak menghabiskan dana untuk anggaran periklanan yang mahal demi menarik investor yang mungkin yang mungkin saja itu tidak berfungsi maka dengan demikian perusahaan menggunakan program kemitraan yang menjamin imbalan bonus kepada mitra yang melakukan investasi baru nah terakhir harapan saya ke depan dan merupakan doa juga bagi saya semoga pendiri proyek SWC ini dan ide-ide general designer Anatoli Yunuski diberi kesehatan umur panjang dan proyek ini bisa terbangun secepatnya di Indonesia itu sangat saya harapkan sekali karena saya terus terang belum kepengen sekali naik skiway sampai sampai saat ini saya itu kebanyakan menghayal bagaimana caranya saya bisa naik skiway nah mudah-mudahan ini segera terwujud sehingga bisa berjaya sepanjang masa buat generasi penurus kita amin nah bergabunglah sekarang bersama kami hari ini di keyword community selamatkan planet bumi skiway joss joss terima kasih Mbak Andi yang kami kenal lebih akrat dengan panggilan Mbak Sin ternyata ada satu penting yang bisa saya ambil dari pengalaman Mbak Sin bahwa keyword community itu anak-anak pun dapat berinvestasi jadi bagi Bapak Ibu yang mau anak-anaknya memiliki saham atas nama pribadi mereka bisa membeli paket-paket yang disediakan untuk anak disana ada paket kit dan student yang walaupun mereka belum mempunyai akun sendiri tapi mereka bisa membeli saham dengan masih menumpang akun orang tua tapi sertifikat saham dikeluarkan sertifikat saham skyway atau senama mereka yang bisa menjadi kebanggaan mereka ketika skyway hadir di seluruh dunia mereka sudah dewasa dan mereka merasa bangga bahwa mereka punya andir dalam proyek raksasa ini terima kasih Mbak Sin untuk pengalamannya kita dari pare-pare kita terbang ke Jakarta ini ada orang leader yang luar biasa yang kita kenal takat mempunyai organisir banyak orang kegiatan organisasi yang luar biasa Reni Sri Mulyani bergabung dengan SWC pada November 2018 2019 mari kita mendengar pengalaman yang dapat dia bagikan kepada kita semua malam hari ini Mbak Penny silahkan naiknya di on dulu Mbak itu lagi mute oke oke terima kasih padwin untuk waktu dan kesempatannya dengan posisi saya di akhir ini berbeda dengan teman-teman yang lainnya untuk motivasinya berhubung disini ada beberapa teman saya yang masih live nonton apa itu SKW ya apa ini SKW gitu ya dan jadi saya ada sedikit berbeda dari yang lain jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam sehat dan salam kebajikan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara virtual hal ini semoga semua diberikan berkah sehat dan berkah selamat amin pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai salah satu alat transportasi terkini dan tercanggih dari teknologi yang ada sekarang ini yaitu adalah SKW SKW atau kereta gantung terlahir dari seorang ilmuwan Eropa yang memiliki sederetan gelar dan penghargaan dan tentunya segudang pengalaman di bidang transportasi beliau menghabiskan waktu selama 37 tahun untuk meneliti menemukan dan menciptakan teknologi yang canggih ini beliau adalah Anatoly Yuditsky bagi anda yang ingin mengenal lebih jauh siapa sosok Anatoly Yuditsky silahkan anda bisa men-searching atau mencari informasinya melalui berbagai media baik cetak elektronik atau internet Taukah anda bahwa semua transportasi ini sangat aman digunakan bisa melaju dengan kecepatan yang lebih cepat dari kereta api dan yang paling penting adalah ramah lingkungan karena bebas solusi dibandingkan dengan alat transportasi lainnya SKW ini jauh lebih hemat dalam bahan bakar karena tidak membutuhkan bahan bakar karena kecanggihan teknologi yang dimilikinya dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah anda akan terbebas dari kemacetan bagi kita yang memiliki kegiatan padat kerja di luar ruangan seperti saya misalnya adalah penting jalur transportasi yang kita lalui harus terbebas dari kemacetan sehingga bisa mendukung kinerja kita lebih efektif dan efesien dengan tepat waktu karena waktu adalah uang inilah dasar saya gabung bersama SKW ya satu lagi saya merasa ingin terbang ke Dubai untuk bisa mencoba dan merasakan alat transportasi ini Dubai adalah salah satu negara atau negara pertama yang sudah mengimplementasikan atau menerapkan sistem transportasi ini dengan SKW selain Dubai ingin menginginkan terciptanya serana transportasi yang lebih cepat dan aman modern dalam teknologi dan tentunya hemat dalam proses pembiayaan dan juga ramah lingkungan harapan saya adalah Indonesia bisa mengikuti negara Dubai supaya bisa lebih canggih untuk transportasinya semoga kita yang hadir di acara virtual ini bisa menjadi salah satu yang bisa berkontribusi mewujudkan itu semua so mari kawan semua siapapun anda yang berkesempatan mendengarkan pesan saya ini mari lah terus serta berinvestasi ke dalam proyek yang sangat luar biasa ini banyak keuntungan yang akan kita dapat di masa depan selain kita akan terbebas dari kesulitan finansial atau keuangan tetapi juga kita mewujudkan hemat energi dan tentunya sehat untuk dunia dengan global warming-nya dan tentunya kita mendukung untuk kesehatan generasi penerus kita generasi penerus bangsa dengan transportasi yang ramah lingkungan mari mulailah dari diri kita kemudian ajak keluarga kawan dan kerabat terdekat kita yang kita cintai ajaklah mereka untuk terus serta dan bergabung berinvestasi ke dalam sistem teknologi yang luar biasa ini demi masa depan yang lebih cerah dan sehat tentunya dengan lingkungan yang bebas kolusi ayo dukung Skyway dan bangun planet kita lebih aman lagi saya sudah lakukan itu kemudian berikutnya adalah anda saya Feni leader dari Jakarta Timur terima kasih Pak Edwin untuk waktu dan kesempatannya saya kembali ke Bapak Edwin luar biasa terima kasih Mbak Feni saya sudah berbagi tentang bagaimana keunggulan Skyway saat ini dan mengajak kita untuk bersama-sama membangun Skyway kita selamatkan planet ini dan ada yang menarik mengajak kita untuk kita melihat Skyway di Dubai itu tugas Mbak Feni untuk membawa kita ke sana karena kita tahu bagian membawa-membawa orang itu adalah spesialisasi dari Mbak Feni luar biasa terima kasih Mbak Feni sampai lah kita kepada seorang yang sangat luar biasa siapapun yang bergabung di SWC jangan bilang dia bergabung di SWC kalau dia tidak mengenal orang yang satu ini seorang yang aktif mengembangkan SWC dengan berbagai materi-materi presentasi bahkan sekarang beliau sudah punya jadwal tetap untuk melakukan webinar SWC satu bulan, empat kali, seminggu sekali sudah terjatuh dengan baik beliau sangat-sangat membantu pengembangan SWC di Indonesia dan saya termasuk saya orang yang berbangga memiliki dia sebagai salah seorang top expert di Indonesia yang sudah bertemu dengan saya di Jakarta 2019 kemarin auranya luar biasa mari kita dengar bersama top expert kita dari Tulung Agung bergabung cukup lama Desember 2016 senior-senior kita Bapak Julfa Yuan kami berikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan kita malam hari ini Bapak buka unmutenya dulu oke lanjut oke luar biasa Pak Edwin saya tahu ini kenapa saya diletakkan di ujung nih karena mungkin semangatnya harus pagi semua dulu karena saya kebiasaan semangat pagi teman-teman semuanya lanjut semangat Pak Julfa yang mau tidur ngopi dulu biar makin ini makin melek nih ya sambil ngebayangin Skyway ya oke teman-teman sekalian luar biasa dasar kita dengar sering-saring dari tim leader Skyway Indonesia tentunya ini adalah sebuah motivasi dan dorongan bagi kita sendiri untuk terus aktif dan terus semangat untuk mengembangkan Skyway di Indonesia teman-teman nah saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya mengapa saya dulu memutuskan untuk ikut di Skyway mungkin melihat pengalaman dari teman-teman semuanya yang mungkin rata-rata ya kebanyakan memang jatuh jatuh dari bisnis yang lalu saya kebetulan dulu juga punya perusahaan dan saya jatuh sempat habis beberapa M dan tentunya saya posisi ikut Skyway ini tentunya saya masih dalam keadaan jatuh-jatuhnya teman-teman ya nah oleh karena itu saya berpikir kalau kinerja saya begini terus ya tentunya hasilnya juga begini terus gitu nah saya berpikir gimana caranya saya memiliki sebuah batu loncatan yang membuat saya bisa sukses dan dalam kapasitas sekala global atau bahkan saya bisa membantu orang banyak teman-teman dan kebetulan pada saat itu saya berpikir terus berpikir berpikir dan berpikir saya main HP teman-teman ya saya main Facebook yang kemudian tidak disengaja salah satu teman saya yaitu Mbak si Malika ya itu Mbak siapa namanya ya Mbak Maggie ya saya hafalnya itu nama Facebooknya Mbak si Malika ya Mbak Maggie yang beliau aktif terus-menerus update status tentang proyek Skyway pada saat itu Unibike ya nah otak saya berpikir kalau seseorang itu aktif secara terus-menerus update status ya tentunya kalaupun mereka tidak ya menawarkan sebuah peluang pasti ada peluang yang tersimpan di dalamnya nah kebetulan saya langsung chat ya saya langsung chat Mbak si kemudian saya tanyakan apa ini Mbak apa itu namanya kok ada kereta seperti ini apa ada peluangnya seperti itu kurang lebihnya seperti itu ya itu beberapa tahun yang lalu teman-teman nah pada saat itu Mbak si merangkan ya pertanyaan saya cuma satu pertanyaan saya cuma satu apakah ini saham real ya apakah ini saham real Mbak si bertanya menjawab ini adalah saham real apa buktinya nah kemudian Mbak si memberikan bukti-bukti yang kemudian saya klik yang kedua adalah ini adalah infrastruktur teman-teman ya ini adalah infrastruktur ketika kita berbicara tentang infrastruktur tentunya pelanggannya adalah negara-negara beda dengan halnya kita berbicara tentang sektor retail yang mungkin tetangga kita aja bisa beli tetapi kalau kita berkata infrastruktur tentunya kebanyakan pelanggannya adalah negara jelas kapasitasnya besar tingkat keamanannya juga tinggi teman-teman ya dan tentunya ini yang membuat saya klik dan tertarik ya untuk bergabung bersama Skyway pada saat itu saya memutuskan untuk ambil paket 500 dolar per bulan atau 5.002 paket teman-teman ya jadi angsuran saya pada saat itu saya langsung ambil 1000 dolar per bulan nah kebetulan nih saya pada saat itu masih main-main lah main-main sama main-main main game gitu kan eh kena collab nih teman-teman ya kena scam ya akhirnya saya cuman bisa ngangsur 500 dolar per bulan itulah awal mulanya saya memutuskan untuk aktif di Skyway teman-teman ya untuk aktif gimana caranya saya bisa punya saham sangat-sangat banyak bisa jutaan lembar saham akhirnya teman-teman bisa lihat sendiri saya posisi masih dalam keadaan ngedrop saya nggak begitu punya penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta yang bisa ambil pakai saham yang banyak tentunya solusi utama saya saya berjuang habis-habisan mulai pada saat itu memutuskan untuk aktif ya aktif memberikan peluang ini ke banyak orang nah tentunya itu saya lihat ya saya lihat perkembangan Skyway selama ini saya berpikir saya berpikir untuk mengembangkannya ini harus pelurunya adalah edukasi teman-teman karena apa di dalam sebuah bisnis edukasi benteng terkuat itu adalah pengetahuan teman-teman ya benteng terkuat dalam sebuah bisnis itu adalah pengetahuan itulah mengapa kita lebih memberikan sebuah edukasi edukasi sehingga kita bisa merekrut investor yang bener-bener melek teman-teman tapi bagaimanapun juga karena ini juga kapasitasnya besar tidak menutup kemungkinan juga banyak mitra kita yang pulang kurang ya teredukasi akan bisnis ini nah itulah yang membuat kita ya terus memberikan ya berusaha terus memberikan update informasi-informasi terus apakah itu didengar atau tidak tentunya lama-lama akan didengar bagi teman-teman yang kepengen aktif ya bangun skyway tentunya teman-teman harus mau belajar dan mau memberikan informasi ini secara singkat teman-teman ya nah teman-teman bagi teman-teman yang belum join ya ketika kita bertanya pada diri kita masing-masing ya peluang apa ya yang bisa kita ambil yang membuat batu loncatan ekonomi kita untuk jangka panjang yang bisa merubah hidup kita teman-teman dan peluang itu adalah peluang yang semakin sulit ditemui dan semakin langka teman-teman ya dan salah satu peluang itu adalah berinvestasi di skyward community membangun proyek percontohan bersama kami menyelamatkan planet ya dari industri yang ada teman-teman ya bagi teman-teman yang sudah join dan tentunya ikut bersama-sama kami apakah itu teman-teman bersikap pesimis atau kooptimis perusahaan enggak mau tahu teman-teman perusahaan terus berjalan berjalan dan berjalan menembus batas dan merealisasikan ya merealisasikan impian teman-teman semuanya merealisasikan harapan teman-teman semuanya artinya apakah itu pesimis atau kooptimis perusahaan tetap berjalan dan memenuhi target step by step dan kenyataannya pada saat ini 90% proyek sudah dibangun jadi kurang 10% lagi kita akan melihat hasilnya teman-teman dan tentunya kita harapkan oleh karena itu teman-teman teman-teman harusnya positif dan mendukung perusahaan yang akan memberikan batu loncatan ekonomi bagi teman-teman sekalian oke baik teman-teman sekalian sukses selalu buat kita semuanya salam dari saya Julfa Yuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa memang tidak sia-sia beliau di bagian-bagian akhir kita tidak mengantuk benar-benar motivasi dan ajakan bagi kita untuk yang belum segera join yang sudah join nambah karena sebentar lagi pintu sudah ditutup dan tidak ada kesempatan lagi untuk kita menambah saham ataupun bergabung lagi di skyworld community terima kasih top ekster luar biasa sampailah kita ke juru kunci kita dalam maraton SWC Indonesia malam hari ini ada Bapak Peter Maisal tetangga saya di Kupang belom master yang walaupun dalam kesibukannya sebagai seorang guru tetapi tetap mengembangkan SWC dan mendapatkan hasil yang luar biasa di samping pekerjaan tetapnya mari kita saksikan pengalaman dari Bapak Peter Maisal seorang master SWC dari Kupang NTT silahkan terima kasih terima kasih Pak Edwin bro Edwin baik sudah diperkenalkan oleh Pak Edwin maka tidak perlu lagi saya ulang apa yang harus saya perkenalkan semuanya sudah dikasih tahu atau diinformasikan oleh Pak Edwin baik saya langsung saja pada bagaimana saya join ke dalam Skyway ini awalnya saya juga pesimis apa sih Skyway itu tetapi satu waktu di bulan sekitar September 2017 Pak Edwin mengirimkan saya link link itu saya tonton ternyata berisi video tentang Skyway ini teknologinya timbul perasaan dalam hati saya ini teknologi baru teknologi bagus ini maka saya mencoba berkomunikasi dengan istri saya dan istri saya mempunyai pikiran yang positif bagaimana kalau kita coba masuk kayaknya ini barang bagus maka dengan persetujuan istri saya pergi ke bank untuk berani menanam modal dengan membeli saham dari Skyway ini satu hal yang saya lakukan sebelum menanam modal ini saya berdoa saya berdoa saya berdoa menyerahkan modal yang akan saya setorkan ini sehingga mungkin saja modal ini akan seperti mengalami kerugian tapi saya percaya bahwa kalau dengan doa dengan doa maka apapun yang saya lakukan pasti Tuhan memberkati itu maka dengan hati yang berdebar-debar juga saya menanamkan modal ini di Skyway dan puji Tuhan apa yang saya tanam dari 2017 ternyata sampai sekarang resikonya semakin kecil dengan adanya video-video banyak di Youtube banyak di Facebook Facebook-Facebook dari teman-teman teman-teman kita semua dan dengan adanya video streaming seperti ini kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita semua terutama bagi yang belum join atau mengambil bagian untuk bisa bergabung bersama Skyway tadi telah banyak telah banyak sekali hal-hal yang hal-hal positif yang disampaikan oleh master-master dan top expert yang sudah sebelumnya dan itu kiranya boleh tidak 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 lagi saya bisa menembakkan yang lebih lebih dari itu dan itu yang sudah disampaikan itu kiranya boleh menjadi kekuatan menjadi motivasi terutama terutama bagi mereka yang belum bergabung dalam Skyway ini satu harapan saya kiranya kita semua tetap sehat kita semua boleh menikmati nanti hasilnya ke depan akan apa yang kita sudah tanam dengan satu kepercayaan satu kepercayaan kepada Skyway ini kepercayaan segera teknologinya saya bersyukur Pak Edwin tetangga saya yang mengajak saya masuk terutama Pak Henson Pak Henson yang mengajak saya untuk gabung dan saya kayaknya lebih dekat dengan Pak Hensonnya komunikasinya juga lebih dekat terima kasih Pak Edwin Pak Henson kebetulan keduanya tetangga saya juga baik kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih atas waktu walaupun sudah terakhir terima kasih atas waktu yang telah diberikan saya kembalikan terima kasih Pak Peter luar biasa akhirnya dengan berakhirnya Pak Peter mengingatkan kepada kita suatu hal yang benar-benar sangat penting yaitu apapun usaha yang kita lakukan bisnis apapun yang kita lakukan kita harus percayakannya kepada Tuhan karena tanpa Tuhan apapun ikhtiar kita apapun usaha kita pasti akan sia-sia jadi mari kita doakan bersama agar semua usaha kita perusahaan kita semua proses berjalan dengan baik membuahkan hasil bagi kita semua dan yang terpenting adalah mendapatkan atau menjadikan planet bumi yang layak untuk dihuni oleh anak cucu kita gelap mungkin kita sudah tiada 10 20 30 tahun lagi tapi kita yakin hari ini bahwa akan ada planet bumi dengan lingkungan yang sehat tumbuh-tumbuhan yang hijau yang akan dihirup udara segar oleh anak dan cucu kita akhirnya terima kasih untuk teman-teman kita sudah sampai kepada penghujung acara ini dan atas nama pembawa acara dan juga sekaligus regional curator skyward community Indonesia terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berbagi pengalaman yang luar biasa baik dari investasi dan teknologi sudah berbagi bersama dengan kita malam hari ini juga tak lupa terima kasih untuk board director tiga orang board director yang walaupun Bapak Frantisek hanya mengirimkan video tapi hadir bersama-sama dengan kita ada dua teman kita Irisa dan Ajom yang juga membantu kita dalam semua persiapan di marathon ini tak lupa juga Ivan yang mendukung kita dalam recording thank you very much for Ajom Irisa and Ivan although you are in the back screen but your help very very meaningful for us tonight thank you very much untuk semuanya dan maybe there is something to say Ajom or Irisa please guys it's was amazing meeting thank you and I wish all good to all Indonesia nice to see what so fantastic people are the first in our innovation technology thank you guys thank you very much sampai jumpa lagi see you in another marathon and train skyway спасai planeto bangun skyway selamatkan planet terima kasih sampai jumpa lagi selamat see you in dubai see you in dubai see you in dubai see you in dubai bye bye see you in dubai bye 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 skyway selamatkan planet selamat jangan lupa berdoa semua semua hidupkan mike dan 123 skyway josh 123 skyway josh ijn live dulu selamat malam semua sampai ketemu teman-teman selamat malam sampai ketemu iya selamat malam selamat malam selamat malam